Di dalam kota utara, Luan sedang berjalan di jalanan. Untuk lebih melindungi dirinya, dia mengganti pakaiannya menjadi hitam. Di jurang neraka, kebanyakan orang mengenakan pakaian berwarna hitam. Lagi pula, dalam lingkungan yang gelap, warna hitam adalah perlindungan terbaik. Kota utara sangat besar, dan memang terdapat banyak orang. Ada banyak toko di sini, dan banyak orang pergi ke setiap toko untuk membeli barang. Luan dengan santai masuk ke sebuah toko dan menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan si cantik yang. Ada banyak jenis teknik surga yang dijual di sini. Teknik surga ini jelas merupakan rahasia sekte tersebut, tetapi teknik tersebut dijual secara terbuka di sini. Untungnya, Luan tidak melihat ada orang yang membunuh siapapun di jalanan kota utara. Setelah berjalan menyusuri jalan, Luan memasuki sebuah restoran. Setelah memesan sesuatu, dia memanggil pelayan ke sisinya. Pelayan, saya ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini. Luan mengeluarkan pil kelas lima dan meletakkannya di atas meja, dan berkata kepada pelayan, jika kamu memberitahuku, aku akan memberikan pil ini kepadamu. Saat pelayan melihat pil kelas lima, matanya langsung berbinar. Ini jelas merupakan masalah besar. Bahkan seratus tael emas tidak bisa dibandingkan dengan pil ini. Dia segera berkata kepada Luan, apa yang ingin kamu ketahui? Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Apakah ada peraturan di kota utara? Luan bertanya. Aturan, pelayan itu terkejut dan dengan cepat berkata, sepertinya kamu adalah orang dari jurang neraka. Faktanya, tidak ada peraturan besar di kota utara. Anda tidak dapat membunuh orang dari rumah tuan kota, dan yang terbaik adalah jangan biarkan orang-orang dari rumah tuan kota melihat Anda membunuh orang. Meskipun mereka tidak peduli, Anda tetap harus membayar sejumlah pajak. Orang di luar kota bisa dibunuh sesuka hati, tapi orang di kota hanya bisa dibunuh di malam hari. Mengapa? Luan bertanya. Karena kita juga harus berbisnis di jurang neraka. Pelayan berkata sambil tersenyum, kalau siang hari berantakan, lalu siapa yang berani berbisnis di sini? Terlebih lagi, meskipun Anda membunuh orang di malam hari, sebaiknya jangan membuat terlalu banyak keributan. Jika tidak, istana tuan kota akan tetap peduli. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu tidak peduli dengan hal lain? Ah, apa lagi yang perlu dipedulikan? Pelayan itu tertegun dan bertanya, kamu bahkan tidak peduli untuk membunuh orang. Apakah ada yang lebih serius daripada membunuh orang? Luan menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang, apakah ada kekuatan di kota utara yang perlu saya perhatikan? Keluarga, pelayan memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, ada banyak kekuatan di kota utara. Beberapa dari mereka bekerja di sini pada siang hari dan meninggalkan jurang neraka pada malam hari. Beberapa dari mereka tinggal di sini sepanjang waktu, dan kekuatan mereka pasti lebih kuat dari yang lain. Yang mana yang ingin Anda ketahui? Yang kedua, kata Luan. Jenis keluarga besar kedua adalah keluarga Su, Wang, Liang, dan Han. Pelayan berkata, empat marga ini adalah empat marga terbesar. Masih ada beberapa yang lain, tapi kebanyakan dari mereka berada di bawah empat marga ini. Apalagi belum bisa dipastikan kapan mereka akan menghilang, jadi tidak perlu diingat. Ketika Luan mendengar kata, Su, hatinya hancur. Jika keluarga Su begitu kuat, maka dia akan mendapat masalah. Seberapa kuat keempat klan ini? Berapa tingkat budidaya patriark? Apa wilayah penguasa kota? Luan bertanya. Penguasa kota adalah guru surgawi tingkat delapan, dan guru dari empat klan berada di puncak tingkat tujuh, kata pelayan itu. Luan tertegun dan bertanya, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena itu aturannya. Pelayan berkata, pikirkanlah, semua guru surgawi tingkat delapan di delapan benua kuno harus memasuki empat kerajaan besar dan berada di bawah manajemen mereka. Bahkan di sini, mereka tidak dapat melanggar aturan. Jika tidak, jurang raka akan mengancam empat kerajaan besar. Bagaimana mereka bisa bertahan? Meski begitu, ada delapan guru surgawi tingkat delapan di jurang raka dan seorang raja raka yang kekuatannya tidak diketahui. Kekuatan semacam ini sudah menakutkan. Pelayan itu berkata, lagi pula, bahkan delapan penguasa kota tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Saya juga mendengar bahwa delapan penguasa kota sebenarnya adalah jenderal dari empat kerajaan besar. Luan tertegun dan mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, maka empat kerajaan besarlah yang mengizinkan tempat ini ada. Lalu, apakah tuan kota akan mengurus urusan di kota? Luan bertanya. Kecuali seseorang menyerang istana tuan kota atau menghancurkan seluruh kota, mereka tidak akan melakukannya. Pelayan tersebut langsung menjawab, The Abyss of Hell adalah tempat dengan kebebasan yang tinggi. Jika City Lord Mansion mengurus semuanya, apa bedanya tempat ini dengan dunia luar? Setelah berpikir sejenak, pelayan itu bertanya pada Luan, Tuan, apakah Anda tahu tentang arena neraka? Aku tahu sedikit, kata Luan, ada apa? Kita semua tahu bahwa arena neraka dikuasai bersama oleh empat kerajaan besar. Pelayan mendekati Luan dan berbisik, pertama, untuk memilih bakat. Kedua, untuk menghibur keluarga kerajaan dari empat kerajaan besar. Lagi pula, jauh lebih menarik melihat para guru surgawi saling membunuh daripada bermain-main dengan burung. Luan mengerutkan kening dan berkata, Terima kasih. Kamu bisa meminum obat mujarabnya. Mendengar ini, pelayan buru-buru mengungkapkan senyuman dan segera menyimpan pil obatnya. Dia menganggup dan membungkuk pada Luan sebelum pergi. Ada beberapa makanan lesat di atas meja. Luan makan secara simbolis sambil memikirkan tentang jurang neraka. Menurut apa yang dikatakan pelayan, tidak ada yang peduli untuk membunuh orang di jurang neraka. Namun, mereka tidak bisa membunuh orang di kota pada siang hari. Selain itu, satu-satunya guru surgawi tingkat 8 di kota itu tidak mau mengambil tindakan. Dengan demikian, orang terkuat di kota ini adalah guru surgawi tingkat 7. Memikirkan hal ini, Luan tersenyum pahit. Pantas saja si cantik yang memintanya datang ke sini. Dia mungkin sudah tahu peraturan di sini. Jika ada guru surgawi tingkat 8 di sini yang dapat mengambil tindakan, dia pasti tidak akan memintanya untuk datang. Namun, dengan kekuatan Luan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk bertarung dengan guru surgawi puncak tingkat 7. Pada dasarnya, dia akan kalah lebih banyak daripada menang. Bukan karena dia tidak membandingkan kekuatannya dengan Yao, tapi perbedaannya masih terlalu besar. Namun, mustahil juga bagi orang-orang ini untuk membunuhnya. Dengan sangat cepat, Luan memutuskan bahwa tujuan berikutnya adalah melenyapkan keluarga Zu sepenuhnya. Namun, begitu dia bertarung dengan guru surgawi tingkat 7, kota itu pasti akan hancur. Cara terbaik adalah memikirkan cara untuk memancing keluarga Zu keluar kota, dan kemudian mengalahkan mereka satu per satu. Setelah selesai makan, Luan hampir selesai dengan pikirannya. Setelah meninggalkan restoran, Luan bersiap mencari tempat tinggal di kota. Namun, Luan tidak tahu di mana bisa membeli rumah. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa tidak perlu membeli rumah di sini. Dia hanya bisa menginap di malam hari. Jika ada orang lain di rumah itu, dia bisa saja membunuh mereka. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka dan terbunuh, dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Oleh karena itu, ketika malam tiba, orang-orang dengan kekuatan rendah akan bersembunyi di sudut setiap rumah untuk tidur, atau menggali terowongan bawah tanah untuk tidur. Bahaya mengintai di mana-mana pada malam hari. Mungkin juga terbunuh secara tiba-tiba oleh orang yang berada di bawah tempat tidur saat sedang tidur. Luan terus berjalan di jalanan, menanyakan informasi. Dia ingin beradaptasi dengan kehidupan di kota utara secepat mungkin. Akhirnya hari berlalu dan memasuki Jamsu, yang melambangkan datangnya malam. Waktu antara Jamsu dan Jamchen adalah malam seluruh jurang neraka. Pada periode inilah kota menjadi sangat berbahaya. Setengah jam sebelum Susi, seluruh jalan pada dasarnya menjadi kosong. Mereka yang bisa meninggalkan jurang neraka segera pergi. Mereka yang tidak bisa keluar pulang atau mencari tempat tinggal. Keuntungan mencari tempat terlebih dahulu adalah jika dia bertemu orang lain, dia bisa langsung berpindah tempat. Setelah Jamsu, semuanya sudah beres. Setelah memasuki Jamsu, seluruh kota utara menjadi sunyi-senyap. Entah berapa banyak orang yang bersembunyi di berbagai sudut, berharap bisa selamat malam ini. Menghadapi jalanan yang sepi, Luan pun bersiap mencari tempat tinggal. Masalah keluarga Zu harus dibicarakan panjang lebar. Dia perlu mencari tempat untuk bercocok tanam. Untuk memberikan kedamaian dan ketenangan pada dirinya, Luan tidak memilih rumah yang terlalu dekat dengan jalanan. Sebaliknya, dia terus mencari lebih dalam. Setelah berjalan melalui enam jalan penuh, dia akhirnya sampai di sebuah gang yang tampaknya tidak mencolok. Rumah-rumah di sini sangat sederhana dan kasar. Luan secara acak menemukan halaman yang relatif bersih dan masuk. Menyebarkan persepsinya, segala sesuatu di halaman memasuki persepsi Luan. Tidak ada seorang pun di halaman, bahkan di kedalaman tanah pun tidak. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan membentangkan selimut di dalam ring di tempat tidur. Kemudian, dia duduk di atasnya dan mulai berkultivasi. Luan masih mengembangkan satu seni surgawinya, mempertimbangkan kemungkinan segala sesuatu di dunia kembali ke asal-usulnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, lebih dari dua jam telah berlalu dan itu adalah jam si. Pada saat ini, alis Luan tiba-tiba bergerak-gerak. Itu karena dia merasakan di gang kusut di luar halaman rumahnya, ada sesosok tubuh berlari dengan kecepatan penuh. 1282. Di tengah malam, sesosok tubuh berlari melewati gang. Di belakang sosok ini, ada dua sosok lain yang mengejarnya. Jangan lari, kedua orang itu mengejarnya, tubuh mereka menegang seolah-olah mereka siap menggunakan teknik surgawi mereka kapan saja. Namun, keduanya tidak berani menggunakan teknik surgawi mereka secara langsung. Jika tidak, mereka akan menghancurkan kawasan sekitarnya. Dengan keributan sebesar itu, penjaga patroli City Lord Manor pasti akan datang untuk memeriksa mereka. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan mampu membayar pajak yang cukup, dan mereka harus menanggung akibatnya. Mereka berdua tidak berani mengambil tindakan secara terang-terangan, dan orang di depan tidak berani membuat keributan besar untuk menghentikan mereka mengejarnya, sehingga mengakibatkan situasi saat ini. Hal seperti ini sering terjadi di kota setiap malam, dan ini hanyalah satu dari sekian banyak kejadian. Keduanya mengejar sosok di depan tanpa henti, dan sosok di depan pun berlari sekuat tenaga. Namun, orang di depan jelas tidak secepat dua orang di belakangnya, dan jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan tertangkap. Oleh karena itu, sosok tersebut tidak berencana berlari setelah berbelok di tikungan, melainkan mencari tempat untuk bersembunyi. Bang! Sosok itu langsung terbang melewati gerbang halaman, dan setelah mendarat dengan ringan, dia dengan cepat bersembunyi di dalam tong besar di halaman, menutup-tutupnya dan bersembunyi. Suara mendesing! Suara mendesing! Kedua sosok itu mengikuti dari dekat ke dalam gang, dan setelah menyadari bahwa sosok di depan mereka telah menghilang, mereka mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berkata, dia pasti ada di dekat sini, cari! Segera, mereka berdua menyebarkan energi asal surgawi mereka untuk merasakan lingkungan sekitar, dengan cepat menutupi seluruh gang. Energi asal surgawi mereka menyapu bagian luar tong, tapi hanya itu, dan tidak menembus tong untuk merasakan bagian dalamnya. Keduanya kembali ke tempat semula setelah mengitari area itu satu kali, dan menggelengkan kepala. Salah satu dari mereka sedang berpikir keras, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ikuti saya. Mereka berdua bergerak maju dengan cepat, dan dengan keras, gerbang halaman dibuka, dan mereka berdua melihat ke tong besar di bawah pohon. Lihat apakah dia ada di dalam. Salah satu dari mereka berkata, dan mereka berdua berjalan menuju tong besar bersama-sama. Namun, sebelum mereka berdua bisa mengambil tiga langkah, tong besar di bawah pohon tiba-tiba meledak dengan ledakan. Sesosok melompat keluar, dan melompati tembok halaman untuk melarikan diri. Mengejar. Keduanya berteriak, dan segera mengejar orang tersebut. Saat ini, keduanya sudah sangat dekat satu sama lain. Salah satu dari mereka segera menggunakan teknik langitnya, dan seketika, panah petir melesat dari belakang, menyebabkan orang tersebut gemetar. Suara mendesing. Panah petir menyapu punggung orang yang melarikan diri itu, merobek pakaiannya sepenuhnya dan menyebabkan banyak darah mengalir keluar dari punggungnya. Wajah pria itu berkerut kesakitan, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari ke depan. Sayangnya, serangan pihak lain mengikuti dari belakang, dan bola api menyapu. Buronan itu tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia dengan paksa berbalik dan melepaskan lapisan energi di depannya untuk memblokir. Energi ini transparan, seperti cermin. Saat bola api mengenai perisai, ia langsung meledak, namun cerminnya juga hancur, dan api menyebar kemana-mana. Untungnya, guru surgawi atribut api tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga memberikan kesempatan kepada Buronan untuk melawan. Meski begitu, tubuh Buronan itu benar-benar kehilangan keseimbangan dan langsung terhempas ke depan. Bang! Tubuhnya menabrak atap dan menghantam tanah dengan keras. Meskipun kekuatan apinya tidak besar, kekuatan panahnya sangat besar, menyebabkan luka serius pada orang tersebut. Pria itu mengertakkan gigi dan mencoba bangkit dari tanah untuk melarikan diri. Saat dia bangkit dari tanah, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh ke kiri. Dia melihat seseorang sedang menatapnya, dan keduanya langsung saling memandang. Luan sedikit mengernyit saat dia melihat wanita yang setengah berlutut di depannya. Keberuntungannya terlalu buruk. Pengejaran ketiga orang ini berjarak tiga gang, namun pada akhirnya, mereka benar-benar menabrak rumahnya dengan akurat. Apa ini? Apakah ini kehendak surga? Hanya kontak mata sesaat dan wanita itu kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Atapnya meledak sekali lagi, dan dua sosok melintas di dalamnya, mendarat langsung di tanah. Wanita di tanah gemetar saat melihat dua orang itu, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia ingin lari, tetapi rasa sakit di punggungnya membuat seluruh tubuhnya tegang, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tiba-tiba menerobos masuk ke rumah seseorang, mereka berdua juga agak ketakutan, namun ketika melihat seorang pemuda duduk di atas tempat tidur, mereka langsung menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak masuk ke wilayah ahli manapun, jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa. Kak, ikuti kami dengan patuh, jangan paksa kami menjadi kejam. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kami juga memiliki hati yang lembut terhadap wanita, selama kamu bekerja sama, kami tidak akan membunuhmu. Itu benar. Orang lain berkata, kami datang ke sini untuk mengambil apa yang kami butuhkan. Kami dua bersaudara bukanlah orang yang haus darah, tapi jika kamu terus lari, kami akan benar-benar membunuhmu. Wajah wanita itu berubah jelek, sambil mengatupkan giginya dia berkata, kemampuan ini milikku, aku pasti tidak akan memberikannya padamu. Anda. Wajah mereka berdua berubah, dan berkata dengan kejam, kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Saat mereka berbicara, kekuatan tubuh mereka segera melonjak, api dan kilat meluap ke segala arah. Pada jarak sedekat itu, kedua atribut kuat ini bisa dikatakan tak tertandingi. Wajah wanita itu menjadi pucat, dia sama sekali bukan lawan mereka. Saat dia hampir kehilangan semua harapan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Anak muda ini. Pria muda di tempat tidur. Dia tidak bodoh, sebaliknya dia sangat pintar. Dari awal hingga sekarang, pemuda ini duduk di tempat tidur tanpa bergerak. Ini bukan karena dia ketakutan, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ini jelas bukan akting. Dari awal hingga akhir, pemuda ini benar-benar bersikap seperti sedang menonton pertunjukan. Dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya pada pemuda ini, dan segera berteriak, bantu aku membunuh mereka, aku akan memberimu kemampuanku. Kemampuan. Luan tertegun, meskipun dia sedikit penasaran dengan kemampuannya, dia tidak mau bergerak. Baginya, terlalu banyak hal yang belum dia pelajari secara menyeluruh, dia masih memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Terlebih lagi, sulit baginya untuk membedakan antara orang baik dan orang jahat di jurang neraka, jadi dia tidak mau peduli. Namun, meski dia tidak peduli, kedua pria di samping itu segera menoleh ke arahnya. Kedua pria itu mengukur Luan, dan salah satu dari mereka menunjukkan senyuman dingin, dan berkata, beli satu, dapatkan satu gratis, saya tidak pernah berpikir akan ada hal sebaik itu. Saat dia berbicara, dia mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah panah petir pendek menembus tepat di antara alis pemuda di tempat tidur. Bang! Kedua pria itu, yang mengira mereka bisa membunuh pemuda ini, begitu percaya diri sehingga mereka bahkan tidak melihatnya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi kaget wanita itu, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke tempat tidur. Di tempat tidur, pemuda itu masih duduk bersila, dan panah petir pendek berhenti satu kaki di depan alis pemuda itu, diam-diam melayang di udara, tidak bergerak sama sekali. Luan bersumpah bahwa dia benar-benar tidak ingin bergerak, kedua pria inilah yang ingin membunuhnya terlebih dahulu, sehingga dia tidak punya pilihan selain bergerak. Mata Luan menyipit, dan dalam sekejap, di bawah tatapan kaget ketiga pria itu, panah petir pendek terbelah menjadi dua dari tengah, membentuk dua panah petir pendek. Permukaan potongannya sehalus cermin, dan kekuatan petir masih berkedip-kedip. Ketiga pria itu melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Detik berikutnya, panah petir pendek menghilang di udara, menyebabkan ketiga pria itu terkejut lagi. Saat ketiga pria itu tidak punya waktu untuk memikirkan kemana perginya panah petir pendek itu, cahaya petir yang menyilaukan tiba-tiba menyala di depan alis kedua pria itu. Dari depan Luan hingga di depan mereka, seolah-olah ia telah berteleportasi. Kedua pria itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan dua anak panah petir pendek itu langsung menembus di antara alis mereka, menusuk ke otak mereka. Kekuatan petir meledak di kepala kedua pria itu, dan dalam sekejap, bagian dalam kepala kedua pria itu meledak, mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka, dan tubuh mereka kehilangan semua kekuatan dalam sekejap. Bang, bang! Kedua mayat itu jatuh ke tanah, dan darah segar perlahan mengalir keluar. Dua guru surgawi tingkat empat, mati. Luan memandang kedua pria itu, termasuk wanita di seberang. Mereka bertiga adalah guru surgawi tingkat empat, dan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Membunuh orang-orang ini tidak akan menguntungkan budidayanya sama sekali, dan malah akan membuang lebih banyak waktu. Mengangkat tangannya, dua api suci sembilan surga ditembakkan, dan kedua mayat itu langsung terbakar, dan hampir seketika menghilang tanpa jejak, bahkan tidak meninggalkan abu. Memalingkan kepalanya, Luan memandang wanita di seberang. Tubuh wanita itu bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia menatap Luan dengan mata penuh ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan pemuda ini begitu menakutkan. Jika pemuda ini ingin membunuhnya, atau melakukan sesuatu padanya, dia tidak punya kesempatan untuk menolak. Namun, pemuda ini sama sekali mengabaikan keberadaannya, dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, kamu boleh pergi. Wanita itu tercengang, dia tidak menyangka pemuda ini tidak akan menyerangnya, dia juga tidak tertarik dengan teknik kultifasinya. Unggungnya terasa sakit, dan ada begitu banyak orang yang mengincar teknik kultifasinya dengan iri. Kedua pria ini hanyalah dua orang yang mengejarnya, dan jika dia keluar, kemungkinan besar dia akan diburu lagi. Memikirkan hal ini, wanita itu mengertakan gigi dan berkata kepada pemuda di tempat tidur, saya ingin mengikuti Anda. Di kota utara yang gelap, di sebuah rumah yang tidak mencolok, seorang pria dan seorang wanita saling memandang. Wanita ini tidak terlihat terlalu tua, sepertinya dia berusia sekitar 20 tahun. Bagi seorang guru surgawi, mampu berkultifasi menjadi guru surgawi tingkat 4 pada usia 20 tahun sudah dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Bahkan di Tanah Suci sebuah negara kecil, pada dasarnya mustahil bakat seperti itu muncul. Hanya negara berukuran sedang yang memiliki kemungkinan kecil, tapi juga sangat kecil. Wajah wanita itu juga sangat cantik, meski mengenakan pakaian pria, namun tak bisa menyembunyikan sosok anggun dan langsingnya. Penampilan seperti itu jelas dianggap kelas atas di dunia, tapi dibandingkan dengan wanita di sekitar Luan, itu terlalu kurang. Luan tidak tertarik pada wanita ini, dia juga tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu, dan tidak ingin terlibat dengan wanita lain, jadi dia langsung berkata, tidak. Mendengar pemuda di ranjang itu menolak begitu saja, wanita itu kaget, dia tidak menyangka akan ditolak. Namun, dia sangat pintar, terutama dalam hal-hal kecil. Dalam pandangannya, meskipun pihak lawannya mantap, namun bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang pemuda, selama dia menggunakan beberapa cara, dia dapat mencapai tujuannya. Sambil menarik napas ringan, wanita itu memandang Luan dan berkata dengan lembut, namaku Wang Wen, bagaimana denganmu? Luan tidak menjawab, dia bahkan menutup matanya dan berkata, saya ingin berkultivasi, jangan ganggu saya. Petik 2.2 Wanita itu terpana melihat pemuda itu benar-benar memejamkan matanya, dia tidak menyangka pihak lawan akan benar-benar mengabaikannya. Ini sama sekali tidak memberinya kesempatan, dia juga tidak berani berbicara lagi, dia takut pemuda ini akan membunuhnya. Setelah memikirkannya, wanita itu harus meninggalkan rumah. Setelah malam berlalu seperti ini, keesokan paginya, Luan perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Berjalan turun dari tempat tidur, setelah berkultivasi selama satu malam, kekuatan Luan tidak kunjung membaik, hal ini membuat hati Luan agak berfluktuasi. Setelah minum seteguk air, Luan membuka pintu dan sampai ke halaman. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat bergegas keluar dari ruang bawah tanah di halaman dan turun ke tanah. Itu adalah wanita tadi malam. Wanita ini tidak pergi tadi malam, tapi lari ke ruang bawah tanah dan menginap selama satu malam. Ada banyak orang yang mencarinya di luar. Meskipun Luan mengabaikannya, dia merasa akan lebih aman untuk tetap berada di dekat Luan. Mungkin pemuda ini akan menyerang lagi. Ketika Wang Wen melihat Luan, dia jelas sedikit takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Luan memandang wanita itu dan sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apapun. Ini hanya tempat tinggal sementara baginya, dan dia tidak akan bermalam di sini lagi. Luan masih punya urusan lain. Pertama, dia harus menghubungi orang-orang klan Zhu dan mencari informasi lebih lanjut. Kemudian, dia harus memikirkan cara untuk memikat orang-orang klan Zhu keluar kota. Luan berjalan keluar gang dan sampai di jalan yang panjang. Setelah semalam, jalan panjang itu kembali ramai, sangat kontras dengan kesunyian malam sebelumnya. Luan berjalan di sepanjang jalan yang panjang. Setelah berjalan setengah jalan, dia akhirnya berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang. Saat dia berhenti, sosok di belakangnya yang hanya berjarak 10 meter pun berhenti dan menatapnya dengan panik. Luan mengerutkan kening. Wanita ini telah mengikutinya selama ini, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Melihatnya berjalan di depan wanita itu, tekanan tak kasat mata membuat wanita itu tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia menatap Ria yang berdiri di depannya dengan ketakutan. Jangan ikuti aku lagi, Luan dengan tenang berkata, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Wajah Wang Wen menjadi pucat saat mendengar kata-kata itu. Aura yang dilepaskan Luan secara tidak sengaja bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Namun, saat Luan berbalik dan hendak pergi, Wang Wen sekali lagi mengumpulkan keberaniannya dan berkata, ada yang ingin kukatakan padamu. Jika kamu masih tidak mengizinkan aku mengikutimu, aku akan segera pergi. Luan, yang hendak berbalik, menoleh untuk melihat Wang Wen. Wang Wen memandangnya dengan gugup. Akhirnya, setelah tiga tarikan napas, dia melihatnya menarik napas ringan dan berkata, oke. Dengan itu, di bawah pimpinan Luan, mereka berdua memasuki sebuah gang. Tidak ada seorang pun di sini. Luan berkata, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Melihat ekspresi Luan yang sedikit tidak sabar, Wang Wen buru-buru berkata, tiga tahun lalu, saya tidak sengaja menemukan sebuah cincin di sebuah rumah bobrok. Setelah saya membuka cincin itu, saya menemukan banyak hal baik di dalamnya. Apalagi ada metode budidaya yang aneh. Metode budidaya ini berbeda dari semua teknik surga lainnya. Bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan delapan atribut utama. Saya memiliki keraguan di hati, jadi diam-diam saya mulai mempraktikannya. Setelah saya berlatih metode kultivasi ini, kekuatan saya meningkat pesat. Dalam tiga tahun, saya beralih dari guru surga tingkat satu ke guru surga tingkat empat. Wang Wen melanjutkan, baru tujuh hari yang lalu, suatu malam ketika saya sedang berkultivasi, seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke kediaman saya. Tak berdaya, aku hanya bisa bertarung dengannya dan menggunakan kekuatanku sendiri. Kekuatannya setara dengan kekuatanku. Saya tidak membunuhnya dan membiarkannya melarikan diri. Berita tentang saya yang memiliki metode kultivasi ini tersebar. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa metode kultivasi saya ini pernah dimiliki oleh seorang ahli. Orang-orang di jurang neraka telah mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Wang Wen memandang Luan dan berkata dengan cemas, metode kultivasi saya ini sangat kuat. Hal-hal baik lainnya di atas ring pada dasarnya ada di sana. Saya belum menyentuhnya. Setelah mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan napas, Wang Wen tidak bisa menahan napas. Namun, Luan yang berdiri di hadapannya masih terlihat tenang dan tidak berubah. Apakah kamu sudah selesai? Setelah tiga napas, Luan membuka mulutnya dan berkata, jika kamu sudah selesai, jangan ikuti aku lagi. Dengan itu, Luan berbalik dan berjalan keluar gang. Bang! Tubuh Luan berhenti. Dia berbalik dan menatap Wang Wen yang sedang berlutut di tanah. Saya bersedia memberi Anda metode kultivasi dan cincinnya. Mata Wang Wen berkaca-kaca dan berkata, aku hanya memohon padamu untuk membawaku keluar dari jurang neraka. Luan tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak datang ke sini secara sukarela. Wang Wen menggelengkan kepalanya. Matanya menjadi merah. Dia memohon, saya datang ke sini bersama ayah dan ibu saya. Keduanya adalah guru surgawi tingkat 5. Mereka meninggal setahun yang lalu. Setelah ayah dan ibuku meninggal, tidak ada yang peduli padaku. Saya telah bersembunyi di sini sendirian. Saya sudah muak. Saya tahu Anda pasti punya cara untuk membawa saya keluar dari sini. Saya bersedia memberikan segalanya kepada Anda. Luan mengerutkan kening. Kalau begitu, wanita ini memang berbeda dengan orang yang datang ke sini. Dia tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Jika itu masalahnya, dia bersedia membantu. Aku bisa membawamu keluar dari sini. Kata Luan. Wang Wen yang sedang berlutut di tanah dan menangis tiba-tiba gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan heran. Dia benar-benar putus asa sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan menyetujui sesuatu yang bahkan tidak bisa dia tukarkan dengan sesuatu. Bagi Luan, hal semacam ini hanyalah masalah membuka susunan teleportasi. Dia membawa Wang Wen lebih jauh ke dalam gang. Setelah tiba di suatu tempat di mana tidak ada seorang pun, dia mengatur susunan teleportasi dan berkata kepada Wang Wen, kamu bisa pergi sekarang. Hati Wang Wen bergetar saat dia melihat susunan teleportasi di depannya. Dia tidak salah menebak. Tria yang terlihat lebih muda darinya ini sebenarnya adalah guru surgawi tingkat 6. Terima kasih. Wang Wen berkata dengan mata merah. Dia berjalan menuju gerbang api suci. Melihat susunan teleportasi di depannya, dia tahu bahwa selama dia berjalan, semuanya akan bebas. Namun, ketika dia hanya berjarak satu langkah dari susunan teleportasi, dia tiba-tiba berhenti. Luan tercengang. Dia memandang Wang Wen dengan heran. Dia melihat Wang Wen berbalik dan menghadap Luan lagi. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Muda, apakah Anda datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman? Wang Wen bertanya. Luan sedikit terkejut. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa saya orang luar? Meskipun Tuan Muda tidak pergi tadi malam, karakter Tuan Muda benar-benar berbeda dari orang-orang di sini. Wang Wen berkata, lagi pula, Tuan Muda berjalan tanpa tujuan di jalan. Jelas sekali Anda tidak datang ke sini dengan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, Anda hanya bisa berada di sini untuk mendapatkan pengalaman. Luan sedikit mengangguk. Wanita ini memang terbilang pintar. Jadi bagaimana kalau aku, kata Luan. Datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman tidak lebih dari membunuh orang. Wang Wen memandang Luan dan berkata dengan serius, Tuan Muda tidak terlihat seperti orang jahat. Oleh karena itu, Anda memilih datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Karena orang yang Anda bunuh semuanya adalah orang jahat, tidak ada beban psikologis. Luan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka wanita ini bisa menebak hal-hal tersebut. Wang Wen melanjutkan, jika Tuan Muda benar-benar ingin membunuh orang jahat, dan orang jahat dengan kekuatan luar biasa, saya punya seseorang untuk direkomendasikan. Mata Luan tenang. Dia berkata, apakah orang yang membunuh ayah dan ibumu? Kali ini giliran Wang Wen yang terkejut. Dia tidak menyangka pemuda ini bisa menebak pikirannya. Bahkan jika tebakannya benar, Wang Wen masih mengangguk penuh semangat. Dia mengertakan gigi dan berkata, itu benar. Orang itulah yang membunuh ayah dan ibuku. Tuan Muda Klansu, Su Sokuan. 1284. Keluarga Su. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka musuh wanita ini adalah keluarga Su. Melihat Luan tidak langsung menolaknya, Wang Wen buru-buru berkata, sebenarnya, orang tuaku sebenarnya bukan dari jurang neraka. Mereka hanya bekerja di toko di sini. Toko ini sama dengan yang ada di delapan benua kuno. Beberapa toko yang tidak cocok untuk bisnis di delapan benua kuno dijual di sini. Orang tuaku bertanggung jawab atas toko ini, kata Wang Wen cepat. Hari di mana orang tuaku terbunuh bukan pada malam hari, melainkan pada siang hari. Saya datang ke sini bersama orang tua saya. Kami bertiga ada di toko. Tuan muda keluarga Su datang ke toko kami untuk membeli sesuatu. Dia rakus akan kecantikan ibuku, jadi dia berbicara kasar. Ayahku berdebat dengannya. Su So Kuan hanyalah seorang guru surga tingkat lima pada saat itu, tetapi dia memiliki guru surga tingkat enam untuk melindunginya. Dia membunuh orang tuaku. Luan mengerutkan kening. Dari aura Wang Wen, dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Beliau bertanya, bukankah dilarang membunuh orang pada siang hari? Apalagi orang tuamu adalah orang luar. Apakah City Master Mansion tidak peduli dengan mereka? Ini adalah jurang neraka. Wang Wen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Bahkan delapan benua kuno telah berkolusi dengan pejabat, apalagi di sini. Keluarga Su sangat kuat dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan City Master Mansion. Mereka hanya perlu memberikan sejumlah kompensasi kepada toko, dan masalah ini akan selesai. Luan sedikit mengangguk. Meskipun hal semacam ini terdengar tidak masuk akal, hal itu terlalu umum di dunia ini. Adil, ini adalah lelucon penipuan diri terbesar di dunia. Tidak hanya keluarga Su, tapi juga keluarga Su, Wang, Liang, dan Han. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik, kata Wang Wen. Jika Tuan Muda ingin berlatih, saya dapat membantu Anda memancing keluarga Su keluar kota. Anda dapat membunuh mereka satu per satu. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Wang Wen memikirkan hal ini. Itu memang hal yang paling merepotkan baginya saat ini. Dia tidak bisa mengambil tindakan di kota, dan dia tidak punya cara untuk memancing keluarga Su keluar kota. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Luan. Sulit untuk memancing mereka keluar kota. Tetapi dengan berkah Tuhan, saya mendengar seseorang membunuh Tuan Muda kedua keluarga Su kemarin. Wang Wen berkata dengan penuh semangat. Keluarga Su sangat marah. Mereka mengirim banyak orang untuk mencari petunjuk di kota tentang musuh. Selama saya mengeluarkan beberapa informasi, keluarga Su kemungkinan besar akan segera mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, meskipun demi pamer kepada orang luar, Su Soekuan secara pribadi harus memimpin pasukan ke medan perang. Luan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, Oke. Meskipun Luan hanya mengucapkan satu kata, tubuh Wang Wen bergetar hebat. Dia memandang Luan dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka pemuda ini akan benar-benar menyetujui permintaannya. Dia sebenarnya berani melawan Kelansu. 300 km sebelah utara kota. Luan tidak peduli dengan suasana hati Wang Wen dan melanjutkan, Katakan saja kamu melihat seseorang berkultivasi 600 mil di utara kota. 600 li. Wang Wen terkejut dan bertanya, Apakah ini terlalu jauh? Tidak masalah. Katakan saja. Luan berkata, Sebarkan berita ini secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik. Iya, Wang Wen mengangguk cepat dan berkata, Lalu, Dimana kita harus bertemu setelah ini? Aku masih di rumah sejak tadi malam, kata Luan. Jika aku tidak kembali, kamu bisa menyembunyikan dirimu sendiri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di hari yang sama, berita tersebut dengan cepat menyebar. Wang Wen sangat efisien. Tentu saja, ini bukan karena dia sendiri. Dia menggunakan uang di dalam ring untuk diberikan kepada banyak bajingan di kota sehingga semua orang dapat membantu menyebarkan berita tersebut. Untuk sementara waktu, Po, lingkungan sekitar, dan pinggir jalan menjadi berita tentang kejadian 600 mil sebelah utara kota. Hal ini dengan cepat menyebar ke telinga Klansu. Setelah mendengar masalah ini, Klansu segera mengumpulkan anggota inti untuk berdiskusi. Kepala Klansu, Zhu Jian, juga hadir. Putra sulungnya, Zhu Sookuan, dan putra ketiganya, Zhu Soogong, duduk di sisi kiri dan kanan. Sekarang, banyak orang yang mengatakan ada berita tentang putra kedua 600 mil sebelah utara kota. Zhu Jian melihat ke arah kerumunan. Alisnya penuh amarah. Dia berkata dengan lantang, benar atau tidaknya berita ini, kita harus melihatnya. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh anak saya. Pada saat ini, seseorang berkata kepada Zhu Jian, Bos, berita mendadak di kota ini, mungkinkah itu jebakan? Tuan muda kedua dilindungi oleh tiga guru surgawi tingkat enam, namun dia masih terbunuh. Entah pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, atau kekuatan pihak lain mungkin bukan guru surgawi tingkat enam. Terus, Zhu Jian membanting meja dan berteriak, bahkan jika itu adalah konspirasi kekuatan lain, bahkan jika itu adalah guru surgawi tingkat tujuh, apakah kita takut? Jika seluruh kota mendapat berita tetapi kita tidak melihat Klanzu mengambil tindakan, lalu bagaimana kita harus tetap tinggal di kota utara? Orang-orang di sekitar saling memandang. Memang benar, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak besar pada reputasi Klanzu. Lalu siapa yang harus kita kirim? Orang lain bertanya. Orang-orang di sekitar saling memandang. Saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba membanting meja. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, saya pergi. Semua orang langsung melihat ke arah orang yang berbicara. Orang ini tidak lain adalah Gao Wei, salah satu bawahan Zhu Jian yang cakep. Kekuatannya luar biasa di antara para guru surgawi tingkat tujuh. Zhu Jian mendengar ini dan menganggup puas. Dia berkata, dengan kepergianmu, masalah ini akan sangat mudah. Kemudian, Zhu Jian memandang putra sulungnya, Zhu Sokuan, dan berkata, kakak keduamu sedang dalam masalah. Sebagai kakak laki-lakinya, kamu harus pergi dan membantunya. Jika tidak, orang akan bergosip. Zhu Sokuan sangat berkonflik. Dia tidak rela melakukan hal seperti itu. Orang itu sudah meninggal. Mengapa dia harus menyeretnya ke bawah? Selain itu, dia tidak tahu seberapa kuat pihak lain itu. Bagaimana jika dia terlibat? Meskipun Zhu Sokuan berpikir demikian di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata, ayah, saya sudah membuat janji dengan Putri Tuan Kota tiga hari yang lalu. Kita akan pergi makan siang hari ini. Jika saya melewatkan janji itu, saya khawatir itu tidak akan baik, bukan? Putri Tuan Kota. Zhu Jian jelas tercengang. Putra sulungnya memang sedang mengejar Putri Tuan Kota, dan dia juga berharap pernikahan ini berhasil. Faktanya, meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan para pejabat di Istana Tuan Kota, dia tidak begitu akrab dengan Tuan Kota. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan penguasa kota kali ini, Klan Zhu akan menjadi luar biasa di Kota Utara di masa depan. Ini masalah besar. Kalau begitu, berkemaslah nanti. Jangan lalai. Zhu Jian segera berkata. Dia menoleh untuk melihat Putra ketiganya dan berkata, So Gong, ikuti Gao Wei dan pimpin tim ke Kota Utara dengan kecepatan tercepat. Kamu harus mengembalikan kepala pihak lain. Ya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, tim Klan Zhu berangkat dari Istana Tuan Kota dan bergegas ke Kota Utara di bawah pengawasan orang banyak. Selain Zhu Shogong dan Gao Wei, semua orang lainnya adalah guru surgawi tingkat 6. Orang yang bisa membunuh Tuan Muda Kedua pastinya tidak lemah. Tidak ada gunanya membawa serta guru surgawi dari alam rendah. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Adapun Zhu Shogong, dia tidak perlu bergerak. Gao Wei akan menurunkan Zhu Shogong pada jarak 500 mil dan mengirim guru surgawi tingkat 6 untuk menjaganya. Yang lain akan menempuh jarak 600 mil. Setelah meninggalkan kota, semua orang segera terbang dan bergegas menuju Kota Utara. Dengan Gao Wei memimpin tim, semua guru surgawi lainnya merasa nyaman. Mereka tidak berpikir bahwa mereka perlu bergerak. Di seluruh Kota Utara, tidak banyak orang yang lebih kuat dari Gao Wei. Tim terbang dengan cepat. Kecepatan terbang seorang guru surgawi level 6 tidak dianggap lambat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai pada jarak 500 mil. Zhu Shogong dan guru surgawi tingkat 6 berhenti di sini. Gao Wei berkata kepada Zhu Shogong, Tuan Muda Ketiga, saya akan segera kembali. Sangat berbahaya di luar kota. Jangan berkeliaran. Zhu Shogong secara alami tidak akan berkeliaran. Dia dengan patuh menganggup dan setuju. Mengikuti tim Gao Wei, mereka berangkat lagi dan segera terbang ke utara. Dalam 100 mil terakhir, mereka terbang lebih cepat dan segera tiba di tempat tujuan. Semua orang mendarat di tanah dan melihat sekeliling, tapi mereka tidak melihat siapapun. Semua orang melihat sekeliling beberapa kali tetapi tidak melihat siapapun. Gao Wei juga mengerutkan kening. Seseorang mendatangi Gao Wei dan berkata, Apakah ini berita palsu? Atau apakah kita datang ke tempat yang salah? Gao Wei mengerutkan kening. Wilayah 600 mil sebelah utara kota itu sangat luas. Itu bisa membentang ribuan mil atau bahkan lebih dari kiri ke kanan. Jika dia harus mencari jarak ini dari awal hingga akhir, dia khawatir itu akan memakan banyak waktu. Mencari, atau tidak? Gao Wei mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada semua orang, Tunggu aku di sini. Jangan pergi. Aku akan pergi melihat-lihat. Semua orang mengangguk. Gao Wei adalah guru surgawi tingkat 7. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka. Mereka tidak bisa mengikuti. Gao Wei segera bergerak dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang sekitar 300 mil ke kiri, dia tidak menemukan siapapun. Setelah memikirkannya, dia masih merasa metode pencarian ini terlalu buta. Dia bersiap untuk menyerah dan kembali ke tempat asalnya. Dia memimpin tim kembali ke kota utara. Namun, ketika Gao Wei berbalik dan hendak kembali ke titik awal 600 mil, tubuhnya bergetar. Karena dia melihat sesosok tubuh berdiri diam di tanah tanpa bergerak sama sekali, dan ada sepuluh mayat tergeletak di sekitar sosok itu. Sepuluh mayat ini adalah sepuluh guru surgawi tingkat 6 yang dia bawa. 1285 Bang! Di gurun yang gelap, Gao Wei mendarat dengan keras di tanah. Dia berdiri kurang dari sepuluh kaki dari Luan. Gao Wei melihat semua mayat itu. Sepuluh orang ini mati total. Tidak satupun dari mereka yang masih hidup. Wajah Gao Wei menjadi muram saat dia melihat pemuda di tengah-tengah sepuluh orang itu. Pemuda ini berpakaian sederhana, tidak jauh berbeda dengan yang lain di sini. Jika dia ditempatkan di tengah orang banyak, dia akan sangat tidak mencolok. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan merasakan perbedaan temperamen. Pemuda ini sangat mantap dan tenang. Matanya sangat dalam, seolah dia akan selalu tenang. Apakah kamu membunuh semua orang ini? Gao Wei memandang Luan dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, kata Luan. Bagaimana dengan tuan muda kedua keluarga Su? Gao Wei bertanya lagi, apakah kamu membunuhnya juga? Ya, Luan berkata lagi. Tubuh Gao Wei bergetar. Dia tidak menyangka bocah nakal ini akan langsung menyetujuinya. Dia bisa merasakan aura bocah ini. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, bocah ini memang seorang guru surgawi tingkat tujuh. Namun, kekuatan bocah ini hanya pada tahap awal dari guru surgawi tingkat tujuh. Kekuatannya tidak bisa dianggap kuat, dan perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Gao Wei tertawa dingin dan berkata, Nak, siapa yang memerintahkanmu untuk membunuh orang-orang keluarga suku? Tidak ada yang menyuruhku. Luan berkata dengan tenang, itu hanya tindakan biasa. Begitu dia mengatakan itu, Gao Wei mengerutkan kening dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Nak, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Gao Wei berkata dengan keras, Siapa namamu? Aku, mata Luan masih tenang. Dia mengabaikan kemarahan pihak lain dan berkata, Kamu tidak pantas mengetahuinya. Mendengar ini, kemarahan Gao Wei meledak. Dia tidak bisa lagi menahan amarah di tubuhnya dan langsung meraung, bocah. Mati. Bang. Sosok Gao Wei keluar dalam sekejap. Namun, jarak sepuluh kaki hanyalah selebar rambut bagi guru surgawi tingkat tujuh. Namun, kekuatan Gao Wei benar-benar menakutkan. Dalam waktu singkat ini, auranya meningkat dari nol hingga ekstrim. Baju besi emas langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan di saat yang sama, bahkan ada lapisan kekuatan guntur yang menempel pada baju besi itu. Atribut ganda petir dan logam memungkinkan Gao Wei mencapai Luan dalam sekejap. Dengan ekspresi gila di wajahnya, Gao Wei meraung dan meninju Luan dengan sekuat tenaga. Dia bersiap untuk mengambil nyawa lawannya dengan serangan ini. Di sisi lain, saat lawannya bangkit, Luan mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, tiba-tiba memutar pinggangnya, dan mengerahkan seluruh kekuatan di persendiannya. Setelah mengayunkan lengan kanannya setengah lingkaran, dia mengayunkannya ke arah lawannya dengan sekuat tenaga. Keduanya menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan mereka bertabrakan dalam sekejap. Gemuruh. Dalam sekejap mata, gurun di sekitarnya runtuh, membentuk lubang yang sangat besar. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu gurun, dan bahkan puncak gunung pun bergetar hebat, dengan bebatuan yang berjatuhan terus-menerus. Tinju ini kokoh dan kokoh. Tidak ada pihak yang menahan sama sekali saat mereka bertabrakan dengan sengit. Gao Wei hanya merasakan kekuatan luar biasa datang dari lengan kanannya. Kekuatan mengerikan ini langsung membuat lengan kanannya mati rasa dan menekan kekuatannya. Tidak hanya itu, aura menakutkan menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatannya menghilang dengan cepat. Lengan kanannya akhirnya tidak tahan lagi, dan tubuhnya langsung terbang mundur. Bang, bang, bang. Tubuh Gao Wei dengan paksa menginjak gurun di luar lubang tiga kali sebelum berhenti. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Di kejauhan, di tengah lubang, Luan perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah di jurang neraka. Kekuatan lawan terlalu kuat, mendekati tahap akhir level tujuh. Jika Luan tidak memasuki alam dewa iblis, akan sulit baginya untuk mengikuti gerakan lawan. Adapun mengapa dia memilih untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan, itu murni karena dia ingin menguji kekuatan tulang naga kekaisaran. Melihat hasilnya, dan kemudian melihat lengannya, mata Luan dalam. Tulang naga kekaisaran ini benar-benar tidak mengecewakannya. Setelah pukulan itu, lengan kanannya hanya terasa sedikit mati rasa, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dan pukulan tadi, dia bahkan merasa belum mencapai batas tulang naga kekaisaran. Mengangkat kepalanya, Luan melihat lawan di kejauhan. Matanya sedikit menyipit, dan dalam sekejap, tubuhnya melesat keluar, mengambil inisiatif untuk bergegas menuju lawan. Gao Wei sangat terkejut. Ia yang masih sedikit lengah tak lagi berani meremehkan lawannya. Dia segera berteriak dan membuka tangannya, dan seketika, dua pedang hitam besar muncul di tangannya. Kedua pedang hitam itu panjangnya lebih dari tiga kaki, dan setiap pedang hitam memiliki ukiran harimau di atasnya. Tubuh harimau itu sangat besar, bahkan lebih tinggi dari gunung dalam lukisan, dan memiliki aura yang meremehkan dunia. Dengan kemunculan kedua pedang tersebut, aura Gao Wei tiba-tiba melonjak, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kedua pedang hitam ini sama-sama merupakan senjata level tujuh, dan dia telah menukar semua barang yang telah dia kumpulkan di jurang neraka. Kedua pedang hitam itu awalnya berpasangan, dan ketika mereka saling melengkapi, mereka tidak dapat dihentikan. Ini juga merupakan hal yang paling dibanggakan Gao Wei. Untuk mencocokkan kedua pedang hitam ini, Gao Wei dengan sengaja mengubah semua kebiasaannya, dan mempelajari keterampilan tempur yang berhubungan dengan pedang ganda, dan bahkan mempelajari keterampilan surgawi dari teknik pedang. Selama kedua pedang hitam ini ada di tangannya, Gao Wei yakin dia tidak akan kalah. Secara alami, Luan bisa melihat dua pedang hitam pekat itu, dan dia juga bisa merasakan perubahan aura lawan setelah pedang hitam itu muncul. Senjata level tujuh bukanlah lelucon. Dengan dua senjata level tujuh ini, kekuatan lawan setara dengan ahli tahap akhir level tujuh yang sebenarnya. Suara mendesing. Luan langsung berlari ke depan Gao Wei, dan di saat yang sama, dia memegang dua belati es secara terbalik di tangannya. Melihat dua belati es itu, Gao Wei langsung tersenyum dingin. Meski lawannya memancarkan aura yang membuatnya gemetar, kedua pedang hitam itu memiliki kekuatan untuk menerobos formasi, dan tekanan yang dia rasakan hampir menghilang. Mati. Gao Wei meraung dan tiba-tiba berbalik, dan dua pedang hitam yang menakutkan itu langsung diayunkan ke arahnya. Tubuhnya berputar sangat cepat, dan ketajaman pedang hitam membuat mustahil bagi siapapun untuk mendekatinya. Setelah berputar satu putaran, pedang hitam di tangan kanannya langsung menebas kepala Luan. Jika Luan dipukul, dia takut dia akan segera terbelah menjadi dua. Suara mendesing. Sosok Luan dengan cepat mundur, dan dia hanya bisa menghindari ujung yang tajam. Namun, begitu Gao Wei mulai mengumpulkan momentum, auranya menjadi semakin ganas, dan bahkan ruangnya sepertinya terpotong oleh pedang hitam. Kekuatan yang menakutkan hanya bisa membuat Luan mundur semakin jauh. Namun, aura seseorang ada batasnya. Begitu aura seseorang terlalu tinggi, ia akan kehilangan keseimbangan dan tidak mampu mengendalikannya, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Tentu saja, Gao Wei tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Ketika auranya mencapai puncak, dia segera mengubah cara dia menyerang, dan mulai menyerang Luan sambil mempertahankan aura yang sama. Teknik pedangnya mulai berubah, tidak lagi sesederhana berputar. Kalau tidak, jika lawan ingin lari, serangan semacam ini tidak akan bisa melukainya sama sekali, dan hanya akan membuatnya semakin lelah. Suara mendesing. Luan dengan cepat bersandar ke belakang, dan pedang itu segera melewati wajahnya, dan angin dari pedang itu bahkan membuat wajahnya sakit. Melihat ini, Gao Wei segera mengayunkan pedang hitam lainnya ke kaki Luan. Namun, Luan tentu saja tidak akan menyadari hal ini. Dia segera mengangkat kakinya, dan seluruh tubuhnya melayang di udara, dan dengan cepat mundur. Suara mendesing. Suara mendesing. Gao Wei segera menyusul, dan dengan cepat menyerang Luan puluhan kali, namun Luan berhasil menghindari semuanya. Kita harus tahu bahwa teknik pedangnya bukan hanya serangan acak, tapi keterampilan bertarung sungguhan. Pedang ganda memiliki perubahan yang tak ada habisnya, dan dengan membalikan pergelangan tangannya, dia bahkan bisa mengeluarkan bunga pedang. Hanya teknik pedang ini saja yang setara dengan teknik surga kelas 7 yang asli. Bang! Saat Gao Wei terkejut, pedang hitam di tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Dia tertegun, dan matanya membelalak melihat pemandangan ini. Yang menghalangi pedang hitamnya sebenarnya adalah belati es. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa sebuah belati es memblokir pedang hitamnya? Itu tidak sesederhana memblokir pedang hitamnya. Auranya langsung berkurang sekitar sepertiganya karena dihadang oleh lawannya. Gao Wei meraung, dan segera menebaskan pedang hitam di tangan kirinya ke pinggang Luan, ingin membelah lawannya menjadi dua. Suara mendesing. Luan tidak menghadapinya secara langsung, dan sosoknya langsung mundur. Melihat hal ini, Gao Wei segera bergegas ke depan, namun saat Gao Wei bergegas ke depan, teknik tubuh mundur Luan langsung berbalik, dan dia justru memaksakan dirinya untuk bergegas menuju Gao Wei. Gao Wei jelas tidak menyangka bahwa kemunduran barusan hanya bersifat sementara. Namun, sebagai guru surgawi yang menyerang, dia memiliki martabat dan kepercayaan dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari siapapun dalam pertarungan jarak dekat. Kedua pedang hitam itu terangkat tinggi, dan dalam sekejap, mereka jatuh, menebas bahu Luan. Suara mendesing. Luan langsung berbalik ke samping, dan di saat yang sama, tangan kirinya meledak, memegang belati dan menusukkannya ke tulang dada lawannya. Bang! Kekuatan lengan kiri Luan, ditambah dengan ketajaman Ice Dagger, justru berhasil menembus setengah inci armor lawannya. Gao Wei jelas tercengang, dan segera mengangkat pedang gandanya, menyilangkannya dan menebas ke arah tubuh Luan. Kali ini, dia ingin memotong Luan menjadi tiga bagian. Namun, Luan sepertinya telah meramalkan semua ini, dan sebelum lawannya menyerang, dia bergerak terlebih dahulu. Tubuhnya berputar setengah putaran ke arah pedang di udara, dan kemudian berbalik dengan paksa. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga, dan kekuatan tulang naga kekaisaran meledak, meledak ke arah dada lawannya. Ledakan. Tinjunya mengenai belati, dan langsung membuat tubuh Gao Wei terbang. 1286. Gemuruh, asteris. Sosok Gao Wei langsung terbang mundur sejauh 200 kaki. Kakinya menggali dua parit yang dalam di tanah sebelum akhirnya berhenti. Hah, hah, mata Gao Wei melebar saat dia terengah-engah dan menatap dadanya. Di pelindung dadanya, belati es telah tenggelam satu inci ke dalamnya, hampir menembus armornya. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya di saat-saat terakhir untuk secara paksa meningkatkan pertahanan dan ketebalan armornya, belati itu mungkin benar-benar menembus armornya. Hampir saja. Armor Gao Wei bahkan menjadi dingin karena belati es. Dia segera mengendalikan armor di depan dadanya dan mendorong belati keluar dari armor, mengisi celah sepenuhnya. Mendongak, Gao Wei melihat lawannya belum mengejarnya. Saat ini, mentalitasnya berubah lagi. Jika pertukaran tinju awal hanya membuatnya menganggap serius lawannya, maka pertukaran barusan membuatnya menganggap lawannya sebagai seseorang yang dapat mengancam nyawanya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, hasilnya ada di sana. Kemampuan bertarung jarak dekat lawannya lebih kuat dari miliknya. Karena itu yang terjadi, dia hanya bisa menyerah pada pertarungan jarak dekat untuk saat ini. Meski pertarungan jarak dekat adalah keahliannya, bukan berarti dia tidak bisa menyerang dari jarak jauh. Segera, Gao Wei menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kedua pedang hitam itu. Kedua pedang hitam itu melayang di depannya. Di saat yang sama, kedua telapak tangannya menghantam dua pedang hitam di udara. Detik berikutnya, Auman dua harimau raksasa terdengar. Kekuatan petir yang mengerikan menyebar, dan cahaya menyilaukan muncul di depannya. Luan berdiri di tempat dan menyaksikan pemandangan ini. Aura di depannya semakin tebal. Segera, dua harimau besar muncul di hadapannya. Harimau itu tingginya 300 kaki dan panjang 300 kaki. Setelah mencapai guru surgawi tingkat 7, kekuatan seni surgawi tidak dapat ditentukan oleh ukurannya. Master surgawi tingkat 7 akan memampatkan kekuatan mereka dan tidak membiarkannya menyebar. Meskipun harimau-harimau ini tidak terlihat jauh berbeda dari seni surgawi guru surgawi tingkat 6, selama mereka mengaum, bahkan guru surgawi tingkat 6 tidak akan mampu menahannya. Di depan kedua harimau itu, sosok mungil Luan berdiri di tanah yang gelap. Kekuatan kedua harimau ini memang menakutkan. Itu jelas merupakan seni surgawi tingkat 7, dan itu adalah seni surgawi tingkat 7 yang didukung oleh pedang tingkat 7. Tatapan Gao Wei menjadi dingin saat dia meraung, Wah, kamu terlalu lemah. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapi macan kembar saya. Saat dia berbicara, lengan Gao Wei langsung terdorong ke depan. Kedua harimau raksasa itu kembali mengaum dan melompat ke depan. Segera, dua tubuh besar menekan Luan. Melihat dua harimau besar yang menerkam dari langit, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka telah sepenuhnya memotong jalur pelariannya. Sayangnya, dia tidak berniat lari. Luan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi dingin, dan dia menyerang dengan kedua tangannya. Ledakan. Dalam sekejap mata, es muncul dan menyebar ke atas dengan kecepatan lebih cepat dari mata telanjang. Lapisan es yang sangat besar langsung menyelimuti ujung depan kedua harimau raksasa itu dan dengan cepat menelannya. Murka Samudera. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 7, Luan akhirnya bisa langsung menggunakan es sebagai pengganti air. Lebih penting lagi, ini bukan deep ice biasa. Itu adalah deep ice yang gelap dan tembus cahaya. Mengaum. Mengaum. Setelah terjebak, kedua harimau raksasa itu mengaum. Segera, auman mereka berubah menjadi tangisan penderitaan. Pada akhirnya, suara mereka perlahan menghilang. Gao Wei berdiri di tempatnya dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Heaven skill-nya rusak begitu saja. Namun, di sisi lain, Luan, yang dengan paksa menggunakan urat of the ocean, menarik napas dalam-dalam dan mulai terengah-engah. Oh tidak. Luan mengerutkan kening dan merasakan kehampaan. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya tidak menggunakan urat of the ocean. Dia juga salah menghitung konsumsi roda takdirnya. Itu keterlaluan. Saat berhadapan dengan Heaven skill lawan, pilihan terbaik adalah menggunakan urat of the ocean. Namun, ini adalah jurang neraka. Si cantik yang mengatakan bahwa mungkin ada orang-orang dari fraksi di sini. Meski kemungkinannya sangat kecil, bukan tidak mungkin. Meski hanya anggota inti fraksi yang bisa mengenali Deep Ice, Luan tetap tidak berani mengambil risiko ini. Untuk menyembunyikan Deep Ice miliknya, dia dengan paksa menggunakan kekuatan yang telah diamurnikan. Dengan lapisan es yang begitu besar, konsumsi zat yang diubah itu terlalu mengerikan baginya. Urat of the ocean tidak berarti apa-apa baginya. Namun, melepaskan lapisan es hitam ini telah menghilangkan lebih dari seperempat kekuatannya. Selain itu, dia menggunakannya begitu tiba-tiba hingga dia mulai terengah-engah. Dia tidak bisa menggunakan es hitam lagi. Luan memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan dengan mata merahnya. Ini adalah akhir dari ujian kekuatannya. Ada batasan waktu untuk alam dewa setan. Selain itu, bala bantuan lawannya bisa datang kapan saja. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Memfokuskan matanya, Luan berlari keluar dalam sekejap. Luan berlari ke lapisan es. Kemanapun dia lewat, es hitam akan segera terbuka, memperlihatkan jalan untuknya. Melihat lawannya berlari ke arahnya, Gao Wei terkejut. Dia segera meraih dua pedang yang melayang di udara dan mengayunkannya dengan suara gemuruh. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua pedang petir besar ditembakkan dan langsung menuju pintu keluar Luan. Melihat ini, Luan menghentikan langkahnya. Dia tidak membiarkan pedang petir menghantamnya saat dia bergegas keluar. Bila petir menghantam lapisan es hitam, tapi tidak meninggalkan satu bekas pun. Bang! Sosok Luan melesat keluar dari lapisan es, bergegas menuju Gao Wei dengan kecepatan tinggi. Jarak keduanya kurang dari 500 kaki. Luan bertepuk tangan dengan cepat. Segera, Megalosaurus merah sepanjang 600 kaki muncul dan menyelimuti seluruh ruangan, mengelilingi keduanya. Sangat panas. Setelah diselimuti oleh Megalosaurus merah, Gao Wei langsung merasakan panas melalui armornya. Bahkan armornya menjadi sangat panas. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, dia bukannya belum pernah bertemu dengan guru surgawi atribut api sebelumnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengaum. Raungan naga terdengar. Kepala naga besar berada di belakang Gao Wei, menatapnya dari atas. Aura Megalosaurus terlihat sepenuhnya. Megalosaurus yang realistis tidak hanya mengejutkan Gao Wei, bahkan Luan pun terkejut. Teknik Dragon Fire miliknya tidak sekuat itu. Bahkan jika dia adalah guru surgawi tingkat 7, mustahil menghasilkan perubahan seperti itu. Mungkinkah itu karena tulang naga kekaisaran? Apakah karena Imperial Dragonborn menyebabkan teknik Dragon Fire menjadi lebih kuat? Tidak peduli apapun, ini adalah hal yang baik untuk Luan. Luan berlari ke depan sambil mengendalikan Megalosaurus merah. Dia bertepuk tangan dan Megalosaurus meraung. Kepala naga itu menukik ke arah Gao Wei dengan mulut besar terbuka. Gao Wei kaget. Dengan kepala naga yang dihantam dari belakang dan lawan di depan, dia tidak tahu harus menghadapi pihak mana. Namun, Gao Wei tidak bisa dianggap enteng. Dia segera meraung dan meraung, tubuh emas Buddha. Bas! Dalam sekejap, suara dengungan besar terdengar. Suara itu mengalir ke telinga Luan, menyebabkan lautan kesadaran Luan menjadi kosong. Tapi ruang kosong ini ditekan oleh perasaan spiritual Luan yang kuat dalam waktu kurang dari beberapa saat. Meskipun dia bisa melakukan ini, bukan berarti Megalosaurus bisa menahannya. Tubuh menukik kepala naga itu tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, cahaya kemasan besar mulai menyebar. Kemanapun cahaya kemasan lewat, tanah langsung terbuka. Aura destruktif menyebar ke segala arah. Cahaya kemasan ini pertama kali mencapai tubuh Megalosaurus. Saat keduanya bersentuhan, api merah dan cahaya kemasan bertabrakan. Cahaya kemasan benar-benar menahan nyala api. Meski cahaya kemasan itu terbakar dan meninggalkan beberapa luka, kekuatannya tidak berkurang. Itu dengan paksa mendorong tubuh Megalosaurus menjauh. Melihat ini, Luan terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan cahaya kemasan ini sebelumnya. Dia segera mundur. Di saat yang sama, dia mendesak Megalosaurus merah untuk menjebak cahaya kemasan dengan tubuhnya yang besar. Di saat yang sama, kepala naga itu meraung dan meraih bahu patung Buddha emas dengan cakar depannya. Ia menggigit kepala patung Buddha lagi. Namun patung Buddha emas itu masih lebih kuat. Menghadapi pengepungan Megalosaurus merah, meskipun seluruh tubuhnya terperangkap dan permukaan cahaya kemasan terbakar oleh api, kekuatan cahaya kemasan bahkan lebih menakutkan. Ia secara paksa melepaskan diri dari keterikatan Megalosaurus. Patung Buddha itu mengulurkan tangan kanannya dan memegang kepala Megalosaurus. Cahaya kemasan terus meluas hingga mencapai ketinggian 8.000 kaki. Pada saat ini, lengan lainnya juga terlepas dari belitan Megalosaurus. Kedua tangan itu bergabung. Tangan kanan memegang kepala Megalosaurus, dan tangan kiri memegang tanduk naga Megalosaurus. Dengan suara mendengung yang keras, kedua lengan mengerahkan tenaga dan menekan Megalosaurus merah itu ke bawah. Gemuruh. Kepala Megalosaurus merah ditekan ke tanah. Ia meraung dan mencoba melepaskan diri. Namun, patung Buddha Raksasa itu tidak memberinya kesempatan. Tangan kirinya memegang kepala naga sementara tangan kanannya terangkat tinggi. Ia mengepalkan tinjunya dan kemudian menghancurkannya dengan cepat. Gemuruh. Sebelum tinju mengenai kepala, tubuh Megalosaurus merah meledak. Dalam sekejap, lautan api yang mengerikan menyelimuti seluruh daratan. 1287. Ledakan Megalosaurus merah di luar dugaan Gao Wei. Pukulan Buddha emas sangat kuat, dan dilempar dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Megalosaurus merah menyebabkan pukulannya kehilangan sasaran sehingga meleset. Tidak masalah jika dia gagal, tapi kelembaman dan kelembaman setelah dia gagal berakibat fatal. Tidak hanya itu, ledakan Megalosaurus merah yang tiba-tiba membuat Buddha emas lengah, dan seluruh dadanya terkena ledakan tersebut. Karena kekuatan yang salah dan serangan yang besar dan dahsyat, dada Buddha emas langsung meledak. Gemuruh. Di bawah pengaruh api yang mengerikan dan menghanguskan, seluruh bagian depan Buddha emas terbakar habis. Namun, pertahanan Buddha emas masih terlalu kuat. Itu tidak ditembus, dan ia menerima serangan langsung. Dampak apinya akhirnya lenyap, dan Buddha emas akhirnya bisa mengendurkan lengannya. Ia segera berbalik untuk mencari musuh. Namun, memukul, 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 memukul. Empat garis Ki Ilahi putih melilit pergelangan tangan dan pergelangan kaki Buddha emas saat apinya menghilang. Karena gelombang api tadi, persepsi Buddha emas tidak menyebar, dan tidak menyadari kemunculan Ki Ilahi. Saat energi itu melilitnya, Ki Ilahi tidak memberi Gao Wei kesempatan untuk bernapas. Itu langsung menarik, dan empat garis Divine Ki menunjukkan empat kekuatan yang sangat berbeda. Di bawah kekuatan seperti itu, Buddha emas, yang belum stabil, langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Namun, Gao Wei adalah guru surgawi tingkat tujuh, sehingga Buddha emas secara alami dapat terbang dan secara paksa menstabilkan dirinya di udara. Setelah Buddha emas bersandar di tengah jalan, seluruh tubuhnya dengan paksa berhenti di udara, dan keempat anggota tubuhnya mengerahkan kekuatan untuk melawan Ki Ilahi. Mengaum. Patung Buddha mengeluarkan suara gemuruh yang besar, dan suara gemuruh tersebut bahkan mengandung nada-nada yang tidak dapat dipahami, seolah-olah itu adalah nyanyian. Segera, banyak cahaya kemasan muncul di sekitar Ki Ilahi di dekat keempat anggota badan patung Buddha, dan bergegas menuju Ki Ilahi seolah-olah ingin memotongnya. Meskipun Ki Ilahi itu kuat, ia tidak dikenal karena ketangguhannya. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Ki Ilahi mungkin tidak mampu menahannya, jadi Luan melakukan perubahan. Empat aliran Ki Ilahi, yang telah mencapai batasnya, langsung mengubah kekuatannya dan mengerahkan kekuatan ke arah yang berlawanan. Selain kekuatan perjuangan Buddha emas, seluruh patung Buddha setinggi seribu kaki itu langsung dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Suara mendesing. Buddha emas setinggi sepuluh ribu kaki secara aneh berputar di udara dan tiba-tiba terbalik, menyebabkan semua serangan yang baru saja disiapkan terbang ke satu sisi. Gemuruh. Buddha emas setinggi sepuluh ribu Zhang menabrak lubang yang dalam. Gao Wei, yang berada di dalam Buddha emas setinggi sepuluh ribu Zhang, merasa sesak setelah menggunakan kekuatan yang salah dua kali berturut-turut. Dia segera mengeluarkan setegup darah. Tidak ada cara untuk menghentikan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Buddha emas seribu kaki miliknya bukanlah teknik surgawi yang murahan. Itu adalah kartu asnya, teknik surgawi tingkat tujuh tingkat tinggi. Bahkan dia sendiri baru menampilkan seni surga ini tiga kali di depan orang lain. Selain putra tertua keluarga Zhu, semua orang yang pernah melihat seni surga ini sudah mati. Namun, anak di depannya tidak hanya tidak terintimidasi oleh keterampilan surgawinya untuk pertama kalinya, dia bahkan segera melancarkan serangan. Serangan berturut-turut membuatnya sangat frustrasi hingga dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding, tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Seolah-olah bocah ini telah melihat seni langitnya berkali-kali dan sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Gao Wei segera menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendesak patung Buddha setinggi seribu kaki itu untuk berdiri. Dia tidak percaya bahwa teknik surgawi tingkat tinggi tingkat tujuh miliknya bahkan tidak dapat menjatuhkan anak ini. Terburu-buru sekarang dan tidak tenang untuk memikirkan cara menyerang yang benar. Namun, saat Gao Wei hendak memulai yang baru, Luan telah terbang di atas patung Buddha emas setinggi sepuluh ribu zang di tanah. Dia hanya berjarak tiga ratus kaki dari patung Buddha emas. Dia tidak siap memberi musuhnya kesempatan untuk bernapas. Yang ingin dia lakukan adalah membunuh. Teknik menangkap naga, Luan segera berteriak. Seketika, telapak tangan besar berwarna tujuh turun dari langit dan dengan cepat meraih patung Buddha emas setinggi sepuluh ribu zang di tanah. Pada jarak sedekat itu, bahwa patung Buddha emas setinggi sepuluh ribu zang masih berjuang untuk berdiri, teknik penangkapan naga tidak dapat dihindari sama sekali. Telapak tangan tujuh warna itu lebih cepat dari kecepatan lari Luan dan dengan cepat meraih ke bawah. Jarak pendek 300 kaki memungkinkan teknik penangkapan naga membentuk telapak tangan sepanjang 700 kaki. Telapak tangan menekan bagian belakang patung Buddha emas. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Gao Wei, yang tergeletak di tanah, meraung marah. Patung Buddha emas yang tergeletak di tanah dan belum berdiri, secara paksa mengubah arah lengannya. Kedua lengannya ditarik secara paksa ke belakang dan meraih teknik penangkapan naga dari arah yang berlawanan. Ledakan Telapak tangan besar tujuh warna itu secara paksa dicengkram oleh tangan Buddha emas setinggi sepuluh ribu zang, dan dengan kuat mendukung teknik penangkapan naga untuk mencegahnya jatuh. Gao Wei melihat pemandangan ini dengan ekspresi garang. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan pembuluh darah di lengannya menonjol. Jelas sekali dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Luan, yang berada di atas teknik penangkapan naga di langit, mengerutkan kening. Alasan dia mengerutkan kening bukan karena Gao Wei terlalu kuat, tapi karena teknik penangkapan naga miliknya terbatas. Keterbatasan tersebut bukan datang dari dunia luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Saat ini, lengan dan dadanya sangat mati rasa bahkan mulai terasa sakit. Jika itu adalah orang biasa, rasa sakit yang tiba-tiba akan menyebabkan teknik abadi terganggu, tetapi Luan tidak melakukannya. Mungkinkah, karena teknik penangkapan naga? Tulang naga kekaisaran juga merupakan seekor naga. Mungkin ia berhasil dihalau oleh teknik penangkapan naga, menyebabkan kekuatannya berkurang. Alis Luan terkatuk rapat. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak akan baik. Deep Eyes tidak bisa digunakan, begitu pula teknik penangkapan naga. Sepertinya dia harus menggunakan metode lain untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Mata Luan menjadi dingin. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa di lengannya dan dengan kuat menekan teknik penangkapan naga. Telapak tangan ini menghantam patung Buddha emas dengan keras, langsung membantingnya ke tanah. Kedalaman dan lebarnya cukup untuk menampung sebuah gunung. Suara mendesing. Sosok Luan jatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepasang mata merah dinginnya membuat garis lurus di udara saat dia langsung menuju ke arah Gao Wei. Setelah serangan berulang kali, Buddha emas akhirnya berada dalam kondisi kehancuran total. Tidaklah layak untuk secara paksa memelihara atau memulihkan patung Buddha emas itu. Pilihan terbaik bagi Gao Wei adalah segera meninggalkan patung Buddha emas tersebut dan melawan-lawannya secara langsung lagi. Tentu saja, Gao Wei tidak akan pusing pada saat kritis ini. Dia segera meledakkan patung Buddha emas itu. Dalam sekejap, cahaya kemasan bersinar terang. Cahaya kemasan tajam yang tersisa dikumpulkan secara paksa oleh Gao Wei, membentuk kekuatan yang besar dan mengesankan. Pergi, Gao Wei meraung. Segera, semua cahaya kemasan yang tajam mengalir menuju Luan, yang turun dari langit. Cahaya kemasan tajam yang tak terhitung jumlahnya, seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke langit seperti tetesan air hujan. Namun, bahkan di bawah kepadatan seperti itu, Luan tidak menyerah untuk maju. Sebaliknya, tatapan mendalam muncul di matanya yang dingin. Suara mendesing. Ding! Sosok Luan menerobos cahaya kemasan. Dia menghindari cahaya kemasan dengan kecepatan kilat. Jika dia tidak bisa menghindari atau memperlambat cahaya kemasan, dia akan menggunakan Frost Dagger untuk memblokirnya. Dia segera mendekati Gao Wei yang berada di tengah lubang yang dalam. Bang! Luan mendarat dengan keras hanya sepuluh kaki di depan Gao Wei. Melihat ini, Gao Wei kaget. Ia benar-benar tidak menyangka anak ini memiliki kemampuan melewati cahaya kemasan. Apakah ini benar-benar mungkin? Namun, Luan tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Dia segera bergegas ke arahnya. Jaraknya terlalu dekat. Tidak ada waktu untuk mengatur keterampilan surganya. Gao Wei hanya bisa memakai baju besinya lagi. Pada saat yang sama, dua pedang hitam kelas tujuh muncul di tangannya. Dia menebas Luan yang menyerang. Ding! 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 Bang! Setelah hanya tiga gerakan, pukulan keempat Luan mendarat dengan keras di dada lawannya. Bahkan dengan perlindungan armor, tubuh Gao Wei masih mundur. Luan segera mengikuti tanpa jeda. Dua pedang hitam yang diacungkan Gao Wei terlihat sangat jelas di matanya. Terlebih lagi, ancamannya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ini karena pemikiran orang ini pada awalnya jelas. Namun, sekarang mereka benar-benar kacau. Entah itu tindakannya atau mentalitasnya, semuanya kacau. Begitu dia tidak bisa menahan tekanan, dia tidak akan bisa mengalahkan Luan lagi. Setelah tiga gerakan, Luan kembali memukul dada lawannya. Kali ini, dia menendang dantian lawannya. Dalam sekejap, hembusan udara dingin mendekati armor lawannya. Gao Wei merasa perutnya dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengebor ke dalam dantiannya. Setelah dua gerakan, gerakan Gao Wei jelas menjadi lebih bingung. Setelah menggunakan keterampilan surga tingkat tujuh dan bertarung tanpa istirahat, kekuatan fisiknya terkuras abis. Tidak mungkin baginya untuk menggunakan budak emas seribu kaki lagi. Namun, armor Gao Wei memang kuat. Sulit untuk menghadapinya tanpa menggunakan Wurad of Ocean. Luan harus memikirkan cara untuk menghadapi armor lawannya untuk selamanya. Roda nasib Luan juga banyak dikonsumsi saat bertarung dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Pertempuran tidak bisa dilanjutkan. Jika tidak, hal itu mungkin tidak bermanfaat baginya. Meskipun Ice Dagger miliknya cukup keras, kekuatan serangannya tidak cukup kuat dan tidak cukup tajam. Dia harus menemukan sesuatu untuk menerobos pertahanan lawannya. Oleh karena itu, Luan memukul bahu Gao Wei lagi. Saat lengan kiri lawannya lemah, Luan langsung memukul pergelangan tangannya dengan belati. Dia memasukkan belati itu ke dalam sarung tinju ibu jari Gao Wei dan dengan paksa membuka tangan kiri Gao Wei. Gao Wei terkejut saat pedang hitam itu lepas dari tangannya. Belati di tangan kiri Luan menghilang seketika. Dia menendang dada Gao Wei dan membuatnya terbang. Lalu dia segera meraih pedang hitam di udara dengan tangan kirinya. Bang! Saat pedang hitam ada di tangannya, Luan merasa pedang itu berat. Bahkan membuat lengan kirinya tenggelam. Perasaan berat ini, senjata kelas tujuh memang berbeda. 1288 Dengan pedang hitam di tangannya, mata merah Luan menjadi lebih dalam. Dibandingkan dengan emosi Luan, Gao Wei berada dalam kondisi marah dan takut. Dia tentu saja marah karena senjatanya telah direnggut oleh orang lain. Ini adalah miliknya yang paling berharga. Dia takut karena dia tidak bisa mengalahkan anak ini sekarang. Sekarang dia telah kehilangan pedangnya, bagaimana dia bisa menjadi lawan anak ini? Melarikan diri Ekspresi wajah Gao Wei jelek. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri ketika menghadapi anak level tujuh awal. Kalau tidak, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Tidak melarikan diri. Dibandingkan dengan harga dirinya, dia tidak ingin mati. Namun, saat dia sedang berpikir, Luan, yang hanya menimbang pedang hitam di tangannya, segera bergerak dan bergegas menuju Gao Wei, yang hanya berjarak beberapa kaki jauhnya. Gao Wei tercengang saat melihat ini. Kemudian, kemarahan di matanya bertambah. Anak ini telah menyingkirkan kedua belatinya dan bertarung dengannya dengan pedang. Anak ini jelas bukan pengguna pedang. Bukankah ini sebuah penghinaan baginya? Ah! Gao Wei meraung. Darah mengalir deras ke kepalanya. Dia mengayunkan pedang hitam di tangan kanannya dan menebas Luan. Bang! 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 Beberapa pedang hitam saling menebas. Luan memegang pedang di tangan kirinya dan dengan cepat bertukar pukulan dengan Gao Wei. Tabrakan kedua pedang hitam menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Itu lebih mengerikan dari gempa bumi. Tanah tempat dia berdiri tenggelam dengan cepat, membentuk kawah hitam besar. Mereka dengan cepat bertukar puluhan pukulan. Yang mengejutkan Gao Wei adalah bocah nakal ini ternyata berimbang dengannya. Teknik pedang anak ini seperti seorang veteran yang telah tenggelam dalam penggunaan pedang sepanjang hidupnya. Entah itu kekuatan dan kecepatan tebasan atau putaran pergelangan tangannya, sepertinya bukan seseorang yang baru saja mulai menggunakan pedang. Setelah puluhan pukulan, Luan akhirnya menemukan cara menggunakan pedang. Matanya menjadi dingin. Alam Dewa Iblisnya tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus melancarkan serangan terakhir. Pedang hitam di tangan kirinya menebas lawannya dan memaksanya mundur. Kemudian, dia beralih ke tangan kanannya. Setelah memblokir tebasan lawannya lagi, Luan mempercepat langkahnya dan tiba-tiba menutup jarak di antara mereka. Jarak antara mereka kurang dari lima kaki. Ditambah dengan panjang lengan mereka, itu bukanlah jarak untuk memanfaatkan keunggulan pedang hitam. Gao Wei tertegun dan segera ingin menjauhkan diri, tapi bagaimana Luan bisa membiarkan hal itu? Pedang hitam itu berputar setengah lingkaran di tangan kanannya, dan dengan suara, Pa, pedang itu dipegang di tangannya. Gao Wei tertegun dan melihat tangan kanan anak itu dengan kaget. Pisau terbalik. Anak ini benar-benar tahu cara menggunakan reverse blade. Luan belum pernah menggunakan reverse blade sebelumnya, tapi itu tidak berarti dia tidak tahu cara menggunakannya. Banyak orang yang mengira tidak ingin menggunakan keris karena tidak menyukai kelicikannya. Faktanya, banyak orang mengabaikan rasa takut bawah sadarnya dalam menggunakan keris. Belati itu sangat pendek, yang terpanjang tidak lebih dari dua kaki. Kebanyakan dari mereka berukuran kurang dari satu setengah kaki. Menggunakan senjata seperti itu untuk melawan senjata panjang seperti menari di ujung pedang. Jauh lebih sulit menggunakan senjata seperti itu dengan baik daripada senjata panjang. Menusuk, menjentikan, memotong, memotong, mengiris, forehand, backhand. Untuk senjata lain, seseorang hanya perlu mahir dalam salah satunya, tetapi untuk belati, seseorang harus mahir dalam semuanya. Oleh karena itu, meskipun Luan menerima belati hitam yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dia dapat dengan cepat beradaptasi dengannya. Bahkan Gao Wei tidak memiliki kemampuan menggunakan pedang hitam untuk menutup jarak. Jarak yang dekat membuat nafas Gao Wei menjadi tegang. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada setiap gerakan Luan untuk membela diri. Namun, penyerang selalu lebih mudah tampil dibandingkan pemain bertahan. Dalam waktu kurang dari enam gerakan, pedang hitam Luan langsung memotong bahu kanan Gao Wei. Bang! Sayatan sedalam satu inci muncul dalam sekejap. Mata Luan berbinar. Itu memang pedang yang bagus. Setelah ditebas habis-habisan, meski tidak menembus pertahanannya, itu cukup cepat. Apalagi serangan ini membuat bahu kanannya terasa mati rasa. Bahkan tangan kanannya yang memegang pedang bergetar. Pedang kirinya jauh lebih buruk daripada pedang kanannya. Gao Wei mengertakkan gigi dan menahan rasa mati rasa. Sekali lagi, dia menyerang Luan. Namun, setelah serangannya diblokir oleh pedang hitam Luan, Gao Wei mengambil kesempatan itu untuk menebas bahu kanannya. Inilah keuntungan menggunakan reverse blade pada jarak sedekat itu. Penggunaan pedang selalu terbuka lebar. Orang yang tidak tahu cara menggunakan reverse blade tidak dapat mengatasi kelemahan ini. Begitu mereka cukup dekat, jarak antara serangan Gao Wei sudah cukup untuk membuat Luan menyerang dua kali. Bang! Serangan ini langsung menyebabkan pelindung bahu kanan Gao Wei meledak. Di bawah serangan yang menyesakkan, dia bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki armornya. Tidak hanya meledak, tapi pedang itu juga langsung menebas bahunya di bawah armornya. Daging di bahunya terbelah, dan bahkan tulangnya pun terpotong. Lengan kanannya kehilangan kekuatannya dan lumpuh total. Dengan lengan kanannya yang lumpuh, pedang hitam di tangan kanannya juga kehilangan kekuatannya dan langsung jatuh. Setelah Luan memanfaatkan kesempatan untuk merebutnya, kedua pedang hitam itu sudah ada di tangannya. Berlari! Mata Gao Wei membelalak, entah itu wajahnya atau pedang hitamnya, dibandingkan dengan nyawanya, itu bukan apa-apa. Selama dia masih hidup, dia masih bisa menikmati kejayaan, kekayaan, dan rasa hormat dari puluhan ribu orang. Dia masih bisa hidup bertahun-tahun. Gao Wei mulai berlari, namun, dalam situasi terluka seperti itu, keduanya begitu dekat. Jika Luan bisa membiarkannya kabur, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri. Suara mendesing. Immortal Ki menyelimuti mereka berdua. Meskipun Ki abadinya tidak padat, itu cukup untuk memperlambat kecepatan melarikan diri Gao Wei. Luan segera menyusul dan melompat tinggi. Kedua pedang hitam itu menebas dari langit. Gao Wei buru-buru memblokirnya, tapi jaraknya terlalu dekat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik surganya. Dia hanya bisa memblokir dengan tangan kirinya. Bang! Bang! Kedua pedang itu menebas lengannya. Lengannya tidak bisa menahan kekuatan seperti itu sama sekali. Seketika, lengan kirinya kehilangan rasa dan lumpuh. Dengan kedua tangan yang lumpuh, itu berarti guru surgawi tipe penyerang telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Bang! Luan menebas lagi. Pedangnya sangat akurat. Dia tidak menyerang tempat lain. Sebaliknya, dia memperdalam dua luka di lengan kiri Gao Wei. Seperti bahu kanan Gao Wei, pertahanannya langsung meledak, dan darah muncrat. Setelah membelah, mata Luan menjadi dingin. Dia segera melemparkan kedua pedang itu ke arah Gao Wei dan menamparnya dengan telapak tangannya. Gao Wei buru-buru menghindari kedua pedang itu. Namun, pada jarak sedekat itu, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa dipukul. Kemudian, api suci sembilan surga melonjak dan menyelimuti mereka berdua. Tujuan Luan sangat sederhana. Dia ingin Gao Wei tidak bisa menutup pertahanannya di saat yang bersamaan. Dari ketiga luka tersebut, salah satunya akan terinfeksi api. Luan benar. Apalagi setelah dia meningkatkan tekanan apinya, dua luka di lengan kiri Gao Wei langsung terinfeksi oleh api suci sembilan surga. Bisa dibayangkan konsekuensi terinfeksi oleh api suci sembilan surga. Ledakan. Nyala api langsung menyebar ke lengan kiri Gao Wei. Kecepatannya sangat cepat sehingga Gao Wei tidak dapat mempercayainya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari lengan kirinya. Namun, dia justru menahan rasa sakitnya dan ingin segera memotong lengan kirinya. Sayangnya armornya telah melukainya. Dia harus melepas armornya terlebih dahulu, lalu memotong lengan kirinya. Namun, armor itu tidak bisa dilepas secara instan. Dia juga tidak punya senjata untuk memotong lengannya. Dia hanya bisa menyaksikan api di lengannya dengan cepat menyebar ke bahunya. Tidak. Mata Gao Wei dipenuhi ketakutan dan kengganan di saat-saat terakhir. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Sayangnya, api suci sembilan surga tidak kenal ampun. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuh Gao Wei benar-benar lenyap. Hanya cangkang kosong yang tersisa. Armor itu jatuh dengan keras ke tanah dan meleleh di api suci sembilan surga. Sudah berakhir. Akhirnya semuanya berakhir. Kemerahan di mata Luan berangsur-angsur menghilang. Bahkan di akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Itu membuatnya menyadari betapa kuatnya orang-orang di dunia ini. Gao Wei tidak dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara guru surgawi tingkat tujuh dan jauh dari sebanding dengan Yao. Luan percaya jika Yao mengambil tindakan, Gao Wei bahkan tidak akan mampu bertahan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Namun, meski begitu, Luan telah menggunakan semua kartu trufnya dan menghabiskan begitu banyak waktu. Untungnya, hanya ada satu guru surgawi tingkat tujuh dan tidak ada bala bantuan yang muncul. Melihat tanah berantakan di sekelilingnya, itu benar-benar tampak seperti akhir dunia. Perasaan lemah setelah memasuki alam dewa iblis menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah pertempuran ini, Luan merasa harus lebih berhati-hati. Situasi saat ini tidak seperti masa lalu. Jika dia ceroboh, bahkan seseorang dari alam yang sama pun bisa membunuhnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, nafas Luan berangsur-angsur menjadi stabil. Setelah memadamkan api suci sembilan surga di dalam armor, dia berjalan ke samping dan mengambil dua bilah hitam di tanah. Cincin spasial telah dibakar olehnya. Adapun barang-barang di dalamnya, Luan tidak tahu kemana barang-barang itu akan pergi. Mereka mungkin muncul di berbagai penjuru dunia. Kedua bilah hitam ini memang bagus. Dia mungkin bisa menggunakannya suatu saat nanti. Luan kemudian menyimpannya ke dalam cincin spasial. Dia tidak tinggal di tempat yang sama. Dia dengan cepat terbang ke kejauhan dan meninggalkan tempat kejadian. 1289 500 mil sebelah utara kota, 100 mil sebelah selatan tempat Luan dan Gao Wei bertempur. Su Sogong dan guru surgawi tingkat lima sedang menunggu di gurun yang kosong. Su Sogong sedang duduk di kursi yang nyaman dengan meja dan kue-kue di sampingnya. Dia merasa sangat nyaman. Su Sogong adalah anak bungsu dari tiga bersaudara keluarga Su. Dia berusia 27 tahun-tahun ini dan hanya seorang guru surgawi tingkat empat. Meja dan kursi ini secara alami ditempatkan di lingkaran spasialnya. Dia dilahirkan dalam keluarga seperti itu dan tidak pernah menderita sejak dia masih muda. Guru surgawi tingkat enam sedang berdiri. Bukan karena dia tidak bisa duduk, tapi dia lebih berhati-hati dan tidak ingin mati karena kecerobohannya. Melihat penampilan Su Sogong yang hilang, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Jika orang seperti ini tidak memiliki ayah yang baik, dia pasti sudah lama meninggal. Pada saat ini, Su Sogong akhirnya pindah. Dia duduk dari kursi dan bertanya dengan tidak sabar, sudah berapa lama? Kenapa kamu belum kembali? Guru surgawi tingkat enam mengerutkan kening. Suara yang datang dari utara sangat keras, dan dia bisa merasakan tanah sering berguncang. Jelas sekali bahwa seseorang telah bergerak. Terlebih lagi, mampu merasakan getaran dengan begitu jelas dari jarak seratus mil bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh guru surgawi tingkat enam. Dengan kata lain, Gao Wei telah mengambil tindakan. Getaran sekuat gempa berlangsung lama sebelum berhenti. Dia tahu bahwa pertempuran itu harus berakhir, tetapi dia tidak tahu bagaimana pertempuran itu berakhir. Gao Wei adalah guru surgawi tingkat tujuh dengan senjata tingkat tujuh dan teknik surga tingkat tujuh. Secara logika, dia seharusnya tidak kalah, tapi entah kenapa, dia sangat gugup. Sambil menarik nafas dalam-dalam, guru surgawi tingkat enam menoleh ke arah Zhu Sogong dan berkata, Tuan muda ketiga, mengapa kita tidak kembali dulu? Kembali, kembali untuk apa? Zhu Sogong menjadi semakin tidak sabar dan berkata, jika kita kembali tanpa menunggu Gao Wei mengembalikan kepalanya, di mana aku akan meletakkan wajahku. Dengan itu, Zhu Sogong berbaring di kursi dan bahkan menggunakan lengan bajunya untuk menutupi matanya. Dia berkata, Saya sedikit lelah. Saya akan tidur sebentar. Bangunkan saya ketika dia kembali. Kemudian, Zhu Sogong menguap dengan keras, memejamkan mata, dan berkata, Apakah kamu mendengar itu? Zhu Sogong mengerutkan kening. Dia sudah tidak senang datang ke tempat ini. Dia segera meletakkan tangannya, membuka matanya, dan berteriak pada guru surgawi tingkat enam, Aku sedang berbicara denganmu. Sebelum Zhu Sogong menyelesaikan kata-katanya, dia tertegun. Matanya tiba-tiba melebar dan seluruh tubuhnya menegang saat dia melihat ke depannya. Dia melihat peti guru surgawi tingkat enam yang baru saja berbicara dengannya memiliki lubang besar yang terbuka. Darah dan organ dalam terus mengalir keluar, dan dia tidak bernapas lagi. Di samping guru surgawi tingkat enam berdiri seorang pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Celepuk. Mayat guru surgawi tingkat enam terjatuh dengan keras ke tanah. Pemuda yang berdiri di depannya memandang Zhu Sogong dengan tenang. Meski tidak ada niat membunuh di matanya, hal itu membuat Zhu Sogong merasa sangat tidak nyaman. Kamu, siapa kamu? Zhu Sogong segera berdiri dan bersembunyi di balik kursi. Dia berkata dengan ngeri, saya adalah tuan muda dari keluarga Zhu. Jika Anda berani membunuh saya, ayah saya tidak akan memaafkan Anda. Mendengar kata-kata yang tidak mengancam sama sekali, mata Luan tidak berubah. Dia hanya bertanya, tuan muda keluarga Zhu yang manakah Anda? Saya tuan muda ketiga. Zhu Sogong dengan cepat berkata, saya adalah putra kesayangan ayah saya. Jika Anda berani menyentuh saya. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Zhu Sogong berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia ini. Suara pihak lain terlalu berisik. Luan melihat api suci surga ke-9 yang dengan cepat menghilang dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa yang datang ke sini adalah putra ketiga dari keluarga Zhu. Logikanya, bagaimana anak ketiga bisa menjaga anak kedua ketika terjadi sesuatu padanya? Itu harus menjadi putra tertua. Namun, dia telah membunuh dua putra keluarga Zhu berturut-turut. Hanya ada satu yang tersisa. Mungkin kepala keluarga Zhu tidak ingin putranya mati lagi dan mengurusnya sendiri. Setelah berurusan dengan Zhu Sogong, Luan tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Dia dengan cepat menuju ke kota utara. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota utara, di halaman yang rusak. Bang! Pintu tiba-tiba terbuka. Wang Wen, yang bersembunyi di bawah tempat tidur di kamar, terkejut. Dia dengan cepat menyusut menjadi bola dan bahkan tidak berani bernapas. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar. Keluar. Wang Wen terkejut. Dia dengan cepat turun dari bawah tempat tidur dengan gembira. Benar saja, pemuda yang telah menunggu itu berdiri di samping meja di dalam ruangan. Anda kembali. Wang Wen sangat bersemangat. Dia segera mendatangi Luan dan berkata dengan cemas, bagaimana situasinya. Zhu Sogong pergi. Luan duduk dan berkata, dia sudah mati. Ketika Wang Wen mendengar ini, dia langsung tersentak. Meskipun bukan Zhu Sogong yang meninggal, dia sangat senang karena anggota keluarga Zhu yang lain meninggal. Dia tidak menyangka Luan memiliki kemampuan untuk membunuh anggota keluarga Zhu. Dia segera bertanya, bukankah keluarga Zhu mengirimkan guru surgawi tingkat 7? Luan tidak menjawab. Cincinnya menyala dan dua pisau hitam muncul di tangannya. Dia meletakkannya di atas meja dan berkata, apakah kamu kenal orang ini? Ketika Wang Wen melihat sepasang pedang ini, hatinya sangat terkejut. Dia benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali pisau hitam itu? Atau lebih tepatnya, siapa di seluruh kota utara yang tidak mengenali mereka? Ini adalah hantu kembar neraka. Suara Wang Wen bergetar. Dia berkata, itu Gao Wei, orang nomor tiga di keluarga Zhu. Nomor tiga. Kalau begitu, selain kepala keluarga Zhu yang lebih kuat dari Gao Wei, ada orang lain yang lebih kuat dari Gao Wei. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Luan tidak berkata apa-apa dan menyingkirkan kedua pedang hitam itu lagi. Namun, meski Luan sangat tenang, Wang Wen benar-benar tercengang. Matanya tidak menatap pisau hitam itu, tapi pada Luan. Celepuk. Tiba-tiba, Wang Wen berlutut di depan Luan. Luan menghentikan tindakannya dan mengerutkan kening. Dia tidak suka orang lain berlutut di depannya, kecuali si cantik yang. Dia secara alami merasakan tindakan Wang Wen, tetapi dia bahkan lebih kesal saat mengangkatnya. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Luan menoleh dan menatap Wang Wen yang berlutut di sebelah kirinya. Dia berkata dengan serius, jangan berlutut di hadapanku lagi, atau aku akan segera pergi. Wang Wen panik dan dengan cepat berkata, saya tidak berlutut tanpa alasan. Saya ingin meminta Anda menerima saya sebagai murid Anda. Terima murid. Luan mengerutkan kening dan berkata, maaf, saya tidak menerima murid. Memang benar, meskipun kekuatan Luan saat ini cukup untuk menerima murid, dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Bakatku tidak rendah. Mendengar penolakan Luan, Wang Wen sangat cemas hingga suaranya bergetar. Dia segera berkata, orang tua saya mengatakan bahwa bakat saya tidak buruk, tetapi saya tidak memiliki guru yang melatih saya. Saya ingin menjadi murid Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Luan menarik nafas dan memandang Wang Wen. Dia berkata dengan serius, saya sangat sibuk. Saya bahkan tidak punya cukup waktu untuk diri saya sendiri, jadi saya tidak punya waktu untuk mengajar murid-murid. Saya tidak pernah memikirkan hal seperti itu, dan saya tidak akan mempertimbangkannya dalam 10 tahun. Saya tidak bisa menerima murid, apakah Anda mengerti? Wang Wen memandang Luan yang menolaknya sepenuhnya. Dia benar-benar tercengang untuk beberapa saat dan tidak tahu harus berkata apa. Luan tidak ingin terlibat dalam masalah ini lagi. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat Wang Wen. Dia berkata, jika Anda punya waktu, bantu saya menanyakan berita tentang klan Su. Saya juga ingin tahu tentang berita tiga klan lainnya. Kembalilah ke sini sebelum malam tiba, kalau tidak aku tidak akan keluar mencarimu. Dengan itu, Luan kembali duduk bersila di tempat tidur. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Melihat pria ini, pemuda ini, Wang Wen menggigit bibir bawahnya. Dia bahkan menggigitnya hingga berdarah. Hingga saat ini, dia bahkan belum mengetahui nama pria tersebut. Namun, dia harus bergantung pada pria ini dan membiarkannya mengendalikan segalanya. Dia telah berbisnis dengan orang tuanya sejak dia masih kecil. Dia telah melihat banyak orang. Sekilas, dia bisa melihat bahwa pria ini bukanlah seseorang yang mudah berubah pikiran. Dia tahu jika dia berlutut di sini, pihak lain akan benar-benar menghilang. Bahkan jika dia memohon, mustahil baginya untuk menerimanya sebagai muridnya. Untuk orang seperti ini, tidak mungkin bersikap tegar, jadi dia hanya bisa menggunakan cara yang lembut. Wang Wen menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apapun, dia sudah mengambil keputusan. Dia harus membuat pria ini menerimanya. Dia merasa pria ini akan menjadi pendukung masa depannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskannya. Memalingkan kepalanya, Wang Wen segera meninggalkan halaman yang rusak dan berlari menuju jalan panjang di luar. 1290 Dalam tiga hari berikutnya, Klan Zhu menjadi gila. Dalam dua hari, dua putra mereka terbunuh. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota utara. Bahkan banyak orang di kota timur laut dan kota barat laut yang mengetahuinya. Ini membuat Klan Zhu kehilangan muka. Sebagai patriar Klan Zhu, Zhu Jian tentu saja adalah orang yang paling kehilangan muka. Dia juga yang paling marah. Itu adalah kedua putranya. Dia awalnya memiliki tiga putra. Sekarang, dua di antaranya hilang begitu saja. Hanya putra sulungnya yang tersisa. Dia bahkan khawatir garis keturunannya akan terputus. Zhu Jian memerintahkan putra satu-satunya yang tersisa untuk meninggalkan jurang neraka dan mengirimnya ke halaman yang dibeli oleh empat kerajaan besar. Dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang di empat kerajaan besar. Orang-orang itu secara alami akan membantunya menjaga Zhu Sokuan. Terlebih lagi, empat kerajaan besar bukanlah jurang neraka. Mereka tidak bisa membunuh orang begitu saja. Setelah mengusir mereka, Zhu Jian yang marah mengirim orang untuk mencari musuh di seluruh kota. Setiap orang yang mencurigakan harus ditangkap dan diinterogasi di Klan Zhu. Termasuk fakta bahwa dia masih mencari orang yang membocorkan kabar tersebut beberapa hari lalu. Namun, Wang Wen sangat pintar. Dia hanya menyampaikan berita tersebut kepada satu orang dan meminta orang tersebut untuk membantu menyebarkan berita tersebut. Oleh karena itu, setiap orang memiliki pendapat berbeda dan tidak mungkin menemukannya. Jika kematian dua putranya cukup untuk membuat Klan Zhu kehilangan muka, maka kematian Gao Wei merupakan pukulan besar bagi Klan Zhu. Gao Wei adalah orang terkuat ketiga di Klan Zhu. Dia adalah salah satu kekuatan utama. Sekarang setelah Gao Wei meninggal, Klan Zhu tidak dapat lagi mempertahankan posisi mereka di puncak empat kekuatan besar. Terutama karena mereka telah memprovokasi seseorang dalam kegelapan, tiga Klan lainnya mulai memandang Klan Zhu dengan iri. Klan Zhu menawarkan harga yang sangat mahal untuk menemukan pembunuhnya. Seluruh kota utara berada dalam kekacauan. Semua orang dalam bahaya. Dan penggagas semua ini, Luan, tidak berada di kota utara. Dia berada di Pulau Abadi. Alasannya sederhana. Hari ini adalah tanggal 7 Juni hari ulang tahunnya. Luan tidak merayakan ulang tahunnya sebelum dia berusia 12 tahun. Bahkan setelah ia berusia 12 tahun, ia hanya merayakannya selama 2 tahun. Faktanya, dia sebenarnya tidak peduli dengan perayaan ulang tahunnya. Namun, kecantikan Yang dan Yao tidak mau menyerah pada hari ini. Luan secara alami kembali ke Pulau Abadi. Anggota Klan Zhu sekali lagi berkumpul di Pulau Abadi. Itu sangat meriah. Agar Liu Yi tidak terlalu lelah, para wanita ini membawa banyak makanan dari luar. Sedikit persiapan saja sudah cukup. Dengan sangat cepat, semua orang mengambil tempat duduknya. Luan secara alami duduk di ujung meja, sementara Yao dan si cantik yang duduk di kedua sisinya. Yao, yang secantik peri, dan si cantik yang, yang sedingin gunung es. Kedua wanita ini merupakan wanita tercantuk yang hadir sehingga menyebabkan wanita lainnya kehilangan kemegahannya. Namun, para wanita ini sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Melihat kedua wanita cantik ini, mereka bahkan merasa sangat enak dipandang. Liu Yi mengangkat alisnya dan tertawa, lalu menggoda, Master Medicine Master, saat itu di Starfire City, saya benar-benar tidak tahu bahwa saat ini Anda dapat menikmati berkah seperti itu. Kakak perempuan Yang dan adik perempuan Yao, yang satu adalah Master Sekte dari sebuah Sekte, sementara yang lainnya adalah Putri Senoku. Memikirkannya saja sudah membuat orang iri. Terkadang, saya bahkan ingin menjadi seorang pria. Begitu dia mengatakan ini, para wanita di sekitarnya langsung tertawa. Bahkan kecantikan Yang dan Yao pun sama. Wajah Luan sedikit merah, tapi dia tidak merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, dia bukan lagi remaja naif seperti dulu, dan dia sudah memiliki dua istri. Harus dikatakan bahwa setelah memiliki seorang istri, rasa tanggung jawab Luan menjadi semakin berat. Tidak peduli apa, dia akan meminta dirinya untuk berpikir lebih jauh. Dia sekarang adalah suami dari dua wanita, dan apapun yang dia lakukan, dia harus memikirkan mereka terlebih dahulu. Semua orang tertawa dan tertawa, tapi mata Luan menatap Yang Mu di samping. Yang Mu secara alami duduk di samping ibunya, dan hanya dipisahkan dari Luan oleh si cantik Yang. Jika menurut etiket sekuler, Yang Mu mungkin harus memanggilnya Luan. Luan mengerutkan kening, entah karena usianya atau pengalamannya dengan Yang Mu, mustahil baginya untuk menerima gelar ini. Tidak mungkin dia dan Yang Mu memiliki hubungan seperti ini. Bahkan jika tidak ada yang terjadi antara dia dan Yang Mu, itu akan tetap sama. Kalau tidak, rasa bersalah yang mendalam akan membuatnya tidak bisa bernafas. Saat semua orang tertawa, Yao Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan menoleh ke arah Luan dan berkata, suamiku, kami semua telah menyiapkan hadiah untukmu. Luan terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mendapat hadiah untuk diterima. Saat ini, bersikap sopan hanya akan merugikan orang lain. Luan tersenyum bahagia dan berkata, begitukah? Dimana itu? Mendengar ini, para wanita membuka cincin mereka dan mengeluarkan kotak brokat. Kotak brokat memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi masing-masing kotak sangat halus dan didekorasi dengan cermat. Bagaimanapun, mereka adalah perempuan, jadi mereka pasti akan menghabiskan lebih banyak usaha dalam aspek ini daripada Luan. Namun, hadiah Luan bahkan tidak memiliki kotak brokat. Yao Yao, kecantikan Yang, Yang Mu, Liu Yi, Liu Lan, Suang Er, enam wanita, enam kotak brokat ditempatkan di depan Luan satu demi satu. Melihat kotak brokat harum yang mempesona ini, Luan bahkan tidak tahu kotak mana yang harus dibuka terlebih dahulu. Namun, saat Luan hendak membukanya, Liu Yi di sampingnya membuka mulutnya dan berkata, Tuanku ahli pengobatan, bagaimana Anda bisa membuka hadiah di depan wanita, terutama begitu banyak wanita. Luan terkejut saat mendengar ini. Setelah melihat sekeliling, dia juga merasa itu tidak pantas. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, saya akan membukanya setelah semua orang pergi. Itu tidak akan berhasil. Liu Yi berkata, Kamu bisa membukanya setelah semua orang selesai makan dan bermain. Kamu bisa membukanya di sini. Luan terkejut. Dia bersedia menerima kata-kata Liu Yi, jadi dia menganggup dan berkata, Baiklah. Setelah memasukkan hadiah ke dalam cincinnya untuk sementara, semua orang mulai makan lagi. Akhirnya, setelah beberapa saat, semua orang sudah cukup makan dan mulai bermain satu sama lain di rumput. Si cantik yang dan Yao Yao juga bermain dengan semua orang, hanya menyisakan Luan yang duduk di kursi. Dia tahu bahwa inilah saatnya dia membuka hadiahnya. Menurut perkataan Liu Yi, Luan tidak kembali ke rumah. Sebaliknya, dia duduk di kursi dan mengeluarkan hadiah itu lagi. Setelah melihat enam kotak brokat di depannya, dia memutuskan untuk membuka hadiah Yao Yao terlebih dahulu. Mengambil kotak brokat di tangannya, Luan dengan hati-hati membuka dekorasi di kotak brokat itu sedikit demi sedikit. Di depannya ada sebuah kunci. Kunci itu memiliki nomor yang dapat dipindahkan. Luan terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada kunci seperti itu. Hanya ada tiga angka, angka apa itu? Luan sedikit mengernyit dan merenung dengan serius. Angka-angka ini pasti sangat penting bagi Yao Yao, dan dia harus mengetahuinya. Mengikuti pemikiran ini, setelah tiga napas, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yao Yao yang sedang bermain dengan semua orang di kejauhan. Yao Yao sangat senang. Senyumannya selalu penuh dengan kesembuhan. Seolah dia merasakan tatapan Luan, Yao Yao menoleh ke arah Luan dan memperlihatkan senyuman. Di sisi lain, mata Luan dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri dan permintaan maaf. Dia menundukkan kepalanya dan dengan cepat memindahkan nomornya. Lalu, dengan tarikan ringan, kuncinya memang terbuka dengan bunyi, Pak. Benar saja, itu adalah tiga angka ini. 5, 2, 4. Tanggal 24 Mei hari pernikahannya dan Yao Yao. Hari ini tanggal 7 Juni dan tanggal 24 Mei baru setengah bulan yang lalu. Dia tahu apa arti hari jadi bagi seorang wanita, tapi dia sebenarnya telah melupakan hari yang begitu penting. Dia sudah benar-benar melupakannya, lupakan tentang hadiah, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menyayanginya. Yao Yao pasti ingat hari ini. Tiba-tiba, Luan teringat bahwa setengah bulan yang lalu, Yao Yao yang tidak pernah merias wajah sebenarnya merias wajah dan mendandani dirinya sendiri. Dia pasti sudah menantikannya dari pagi hingga malam, tapi dia hanya berdiri di sana dengan bodohnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yao Yao pasti sangat kecewa. Dia pasti sangat sedih. Luan membuka kotak brokat, dan melihat ada dua hadiah di dalamnya. Yang satu adalah sebuah cincin, dan yang lainnya adalah cincin putih yang indah. Cincin itu memancarkan aura ilahi yang paling murni, menyebabkan Luan segera merasakan seluruh tubuhnya segar. Bahkan rasa lelahnya sudah hilang sedikit. Cincin ini jelas bukan barang biasa. Kemungkinan besar itu adalah harta karun semoku. Agar Yao Yao memberikan cincin ini padanya, dia pasti menghabiskan banyak usaha. Namun, yang lebih dipedulikan Luan adalah hadiah lainnya. Dibandingkan dengan cincin, kado lainnya sangatlah sederhana. Itu hanya sisir yang bersih dan berwarna putih bersih. Benar sekali, itu adalah sisir yang digunakan untuk menyisir rambut. Sebenarnya, pada hari itu, aku ingin suamiku menyisir rambutku untukku. Suara Yao Yao terdengar lembut di samping telinga Luan. Luan terkejut, saat dia menoleh untuk melihat Yao Yao di sampingnya. Dia segera berdiri, dan berkata pada Yao Yao, Maafkan aku, ini salahku karena melupakan hari penting ini. Tidak apa-apa, Yao Yao tersenyum. Dia dengan lembut menatap Luan, dan dengan lembut berkata, akan ada hari-hari lagi, yang lebih penting adalah kamu peduli padaku. Tentu saja aku peduli padamu. Luan buru-buru berkata, malam ini, besok pagi, nanti, selama kita berdua bersama, aku akan menyisir rambutmu untukmu. Melihat ekspresi Luan, senyuman Yao Yao menjadi semakin bahagia. Padahal, rambut panjangnya sangat lembut dan tidak perlu disisir sama sekali. Namun, melihat Luan peduli padanya, dia sangat bahagia. Menurutku lebih baik jika kamu tidak menyisirnya. Tidak apa-apa jika kamu menyisirnya sesekali. Kalau tidak, kakak yang harus menyisirnya juga. Sangat melelahkan bagimu untuk menjaga kami. Yao Yao tersenyum. Dia menoleh untuk melihat padang rumput di kejauhan, dan berkata, aku akan pergi dan bermain dengan mereka. Kamu dapat terus mencabik-cabiknya. Setelah mengatakan itu, Yao Yao dengan ringan melompat ke samping gadis-gadis itu, dan mulai bermain dengan mereka. Mata Luan dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Menurunkan kepalanya, dia mengambil kotak brokat kecantikan yang aku ingin tahu kecantikan apa yang akan diberikan yang kepadaku.